Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jiwa bumi Mu Yun hancur, bahkan jika jiwa surgawi dan jiwa takdir tidak meledak dan menghilang, berapa lama telah berlalu sejak itu, bagaimana bisa dibangkitkan? Mungkin kita salah berpikir dari awal. Zantianyu berkata lagi, jiwa surga dan jiwa Ming memang disegel, tetapi Mu Yun sama sekali tidak dibangkitkan dalam keadaan ini. Mungkinkah itu jiwa bumi? Tidak mungkin. Zantianyu tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang tak mungkin. Zantianyu berkata tanpa daya, mungkin 10.000 tahun yang lalu, Mu Qingyu sudah memulai persiapan. Begitu Zantianyu mengatakan ini, wajah Zantianyu tiba-tiba berubah. Sebagai putri dari klan Zantian, dia bukanlah orang yang bodoh. Meskipun seniman bela diri para dewa, 3 jiwa dan 7 jiwa semuanya rusak, mereka tidak dapat dilahirkan kembali. Namun, bagi Mu Qingyu yang pernah keluar dari alam dewa dan kembali lagi, mungkin tidak ada yang benar-benar mustahil. Memikirkannya sekarang, pertempuran antara sembilan klan dan para gembala 10.000 tahun yang lalu cukup mencurigakan dan tidak meyakinkan. Menurut itu, pangeran kawanan dapat kembali. Tetapi siapa itu? Zantianyu bertanya dengan bingung. Siapa itu? Zantianyu tersenyum pahit. Mungkin, dia berada di bawah hidung kita, tetapi kita tidak bisa mengenalinya sama sekali. Kakak bilang, wajah Zan Sinyi pucat. Jika itu benar-benar dia, tetapi segel jiwa, nafas jiwa dan penampilan, semuanya telah berubah. Ini luar biasa. Tidak masalah. Masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita pikirkan. Ayah punya pengaturannya sendiri. Zantianyu menghela nafas dan berkata, kakak, perubahan besar akan datang. Kamu harus cepat. Oke, kata-kata Zantianyu jatuh, dan dia berkata lagi, baru-baru ini, saya perlu mengurus beberapa hal. Jaga dirimu. Kakak mau kemana? Zantianyu bertanya dengan bingung, apakah itu disebabkan oleh pihak klankan lagi. Oke, Zantianyu membuka mulut dan berkata, dalam pertempuran antara pasukan tingkat bumi ini, Dewa Ilahi sebenarnya dikirim dalam klankan. Karena mereka tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, maka kita tidak perlu memberi wajah. Wajah Zantianyu memucat saat mendengar ini. Bawahan dari 10 suku kuno, pasukan tingkat Tianyuan dan pasukan tingkat bumi, saling bertarung. Ini juga merupakan perjuangan yang jelas dari 10 suku kuno di alam dewa, tetapi bukan suku kuno yang maju, tetapi suku kuno mengendalikan segalanya di belakangnya. Secara umum, pasukan tingkat bumi dan prajurit kerajaan Kaisar Ilahi duduk dalam kendali dan bertarung satu sama lain, dan tidak akan ada Dewa Ilahi. Hanya ketika pasukan tingkat Tianyuan bertarung, para Dewa akan muncul. Tapi kali ini, jelas klankan melanggar aturan. Alam dewa hari ini dapat digambarkan sebagai bergejolak, dengan sedikit kecerobohan. Saya khawatir, semua orang akan kehilangan segalanya. Sekarang saya tidak khawatir tentang klankan. Tidak peduli seberapa berani mereka, mereka tidak berani berperang dengan klansan kami. Zan Tianyu menggosok dahinya dengan senyum masam, dan berkata, sebaliknya, itu bibi kita. Setelah mendengar ini, Zan Xinyi juga tampak tak berdaya. Ini memang masalah. Pada saat ini, di Akademi Zenwu dan Aula Zenwu, Penatua Dong melihat para murid yang datang dan pergi, menjadi langka, dan dia menghembuskan napas di dalam hatinya. Beberapa orang suci pergi ke Deng Tianrot, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Bersandar di kursi dan menyeruput segelas air, Penatua Dong berkata dengan ekspresi santai. Kalau begitu kamu benar-benar santai. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar. Tubuh Penatua Dong menegang dan melihat ke depannya. Sosok itu terlihat seperti berusia sekitar 30 tahun, dan gaun ungu panjang memunculkan suasana mulia dan elegan dari wanita ini. Wajah itu tampaknya memberi orang godaan yang matang dan menawan. Dadanya tinggi dan mempesona. Sosok seperti itu terlihat lebih dari 30 tahun, tetapi membawa dampak visual bagi orang-orang. Dong Shicheng, apakah nyaman bersembunyi di sini? Tidak masalah apakah tuannya hidup atau mati. Mendengar ini, tubuh Penatua Dong meregang. Temui Tuan Suanji. Dong Shicheng berdiri dan berkata dengan hormat, sebagai penguasa olah Zen Wu, lelaki tua itu bertanggung jawab atas hal-hal sepele para murid Akademi Zen Wu. Tidak ada yang namanya Master atau Master. Dong Shicheng, apakah kamu akrab dengan nama Cheng Sidong? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Dong Shicheng sedikit gemetar, wajahnya tidak berubah dan berkata, sepertinya saya pernah mendengar tentang orang seperti itu, yang tampaknya. Suantian Wanshi. Suantian Wanshi, Cheng Sidong, kapten tim pertama di bawah Bai Zixuan dari tim ketiga. Kamu akan mengubah namamu, jadi sangat menarik untuk membacanya sebaliknya. Wanita itu memandang Dong Shicheng dan berkata, berhentilah mempermainkanku, di mana Bai Zixuan? Bai Zixuan. Dong Shicheng tiba-tiba berkata dengan kaget, Tuan San Suanji, meskipun Anda adalah kakak perempuan dari klan San, Anda tidak dapat memfitnah bawahan Anda untuk ini. Bai Zixuan adalah kapten skuadron ketiga Suantian Wanshi, orang kepercayaan pangeran klan Gembala, bagaimana bawahannya bisa mengenal orang ini? Instal, terus install. San Suanji bersenandung, Bai Zixuan bisa berpura-pura, bisakah kamu berpura-pura lebih baik darinya? Mendengar ini, wajah Dong Shicheng sedikit dingin, dan dia berkata, beraninya kamu. Tuan San Suanji adalah orang yang paling menyamar. Tidak ada yang mengira bahwa Wu Yaoji yang terkenal, Kapten Brigade Ketujuh Suantian Wanshi, akan benar-benar menjadi San. Saudara perempuan patriark, kamu. Kamu ingin mati. Wajah San Suanji dingin dan dia melambai. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen yang panas, penari iblis. Pada saat ini, sesosok tua datang perlahan, mengejutkan, dengan rambut beruban, tetapi matanya sangat ilahi. Suan Zibai, Bai Zixuan, kamu benar-benar dapat menyembunyikan dirimu. Pergi ke Akademi Zen Wu Klansan dan menjadi wakil dekan. Kamu tidak takut San Cong Huan akan tahu bahwa kamu akan membunuhmu. San Suanji mendengus. Ketika seorang teman lama bertemu, kalimat pertama adalah mengkhawatirkan hidup dan mati saya. Itu benar-benar menyentuh. Suan Zibai, tertawa dan berkata, saya tidak tahu apakah lebih tepat untuk memanggil Anda penari setan atau lebih tepat untuk memanggil Anda San Suanji. Jangan menggodaku, penari setan bersenandung, sebagai Wanshi Suantian, saya secara alami akan melakukan tugas saya. Aku bertanya padamu, Mu Suanji muncul, apakah anakmu Yun kembali dari kematian? Dan Mu King Yu, di mana bajingan itu? Saya tidak tahu. Suan Zibai berkata dengan acu tak acu, bukankah lebih baik bagimu untuk bertanya pada dirimu sendiri tentang masalah ini? Aku dapat menemukanmu King Yu, apakah aku masih akan datang untuk bertanya padamu? Penari setan berkata lagi, kamu tidak mengalahkanku di sini. Haha, Bai Zik Suan, apakah kamu pikir aku tidak mengenalmu? Seluruh sembilan tim, kamu dan Mu Yang, adalah yang paling licik. Apakah itu? Suan Zibai melangkah maju, seluruh tubuhnya bernafas, dan nadanya menjadi dingin. Gadis setan menari, oh, itu tidak benar, mungkin memanggilmu Zan Suan Ji lebih cocok. Suan Zibai berkata dengan dingin, Suan Tian Wan Shi, mereka semua dilatih dengan hati-hati oleh Yang Mulia, dan bersedia memberikan segalanya untuk Yang Mulia, tetapi Anda, Zan Suan Ji, untuk apa? Menjelma penari iblis, dan bergabunglah dengan Suan Tian Wan Shi, kamu bukan untuk pangeran, tetapi untuk patriark. Suan Tian Wan Shi, meskipun dia akan mati, aku khawatir aku akan melupakan sumpah yang pernah kamu buat. Jangan katakan padaku kebenaran besar apapun di sini. Zan Suan Ji bersenandung, saya bergabung dengan Suan Tian Wan Shi, memang untuk Dewa Mu King Yu, tetapi untuk Mu Yun, saya tidak pernah merasa bersalah. Pertempuran Gunung Setan, Brigade Ketujuh Saya, apakah ada sedikit korban? Kecuali untuk tidak melakukan apapun pada klan Zan, delapan klan kuno lainnya, aku tidak pelit. Keduanya tidak bertentangan, bahkan jika Mu Yun kembali sekarang, saya masih memperlakukannya sebagai tuan. Sebagai Kapten Brigade Ketujuh, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bagaimana dengan menjadi anggota inti dari klan San? Suan Zibai mencibir dan berkata, apakah Anda bersedia menjadi pelopor yang mulia dan menyapu klan San sendiri? Anda, baiklah. Suan Zibai melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tahu bahwa aku di sini, maka kamu ingin memberitahu saudaramu, katakan saja. Adapun berita yang ingin kamu ketahui, maaf, aku tidak tahu. Suan Zibai, tepatnya, Bai Zixuan tidak memberi Zan Suan Ji wajah yang bagus saat ini. Melihat Bai Zixuan berbalik untuk pergi, mata Zan Suan Ji berkilat marah, mendengus, berbalik dan pergi. Perlahan, Bai Zixuan menghela nafas. Kapten 3, Cheng Sidong melangkah maju pada saat ini dan berkata, bagaimana kabar kita? Kemunculan Tuan keempatmu berarti yang mulia kemungkinan besar akan kembali. Aku akan mencari Chang Yan dan meminta pengertian. Cheng Sidong, kamu pergi untuk mengumpulkan saudara-saudara yang bersembunyi di alam dewa, dan biarkan mereka menggunakan semua cara yang tersedia untuk membangkitkan fluktuasi di tanah-tanah suci. Semakin besar semakin baik, tetapi premisnya adalah memperhatikan keselamatan. Petik 2, begitu identitasmu terungkap, segera berkumpul di lokasi yang disepakati. Arti dari pemimpin tim ketiga, kami Suantian Wanshi, bisakah kami muncul? Dalam beberapa dekade terakhir, basis kultivasi semua orang tidak mengalami kemunduran, tetapi terus tumbuh dengan pesat, yang cukup untuk membuktikan bahwa yang mulia telah kembali. Bai Zixuan berkata dengan tenang, karena yang mulia telah kembali dan para gembala telah muncul, mengapa kita harus bersembunyi? Sudah waktunya untuk memainkan beberapa peran. Ya, tubuh Cheng Sidong bergetar. Itu adalah getaran yang bersemangat. 10.000 tahun, Suantian Wanshi. Menunggu 10.000 tahun, akhirnya akan mengantarkan kebangkitan lain. Pada saat yang sama, ada gangguan besar di seluruh alam dewa. Gejolak ini ditakdirkan untuk benar-benar mengejutkan semua orang di alam dewa. Pada saat yang sama, itu juga merupakan sinyal. Penggembala, kembali, 10.000 tahun yang lalu, para gembala begitu kuat sehingga semua orang ketakutan. Dan kali ini, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki kawanan tirani ini saat itu. Saya bahkan tidak tahu sikap apa yang akan dipegang oleh sembilan suku kuno. Pada saat yang sama, ngarai zanyun. Di puncak ngarai, sesosok berdiri dengan tenang. Gaun hitam panjang, berkibar tertiup angin, tubuh anggun dan sempurna itu melepaskan rasa dingin yang samar. Keindahan yang menyesatkan, dengan ketinggian kesepian yang tak terlukiskan. Wanita ini berdiri di atas ngarai, membuat seluruh puncak ngarai yang tadinya tumpul bersinar. Seperti gambar neraka, peri berdiri diam, membuat dunia melihat ke atas. Om, pada saat ini, suara mendengung berdering, dan sesosok tiba-tiba muncul di puncak gunung. Gaun cian dan wajah yang ditebas memberi orang perasaan yang sangat lembut. Paman Mu, melihat orang itu datang, wanita cantik itu berhutang tubuhnya. Sosok yang muncul memang Mu King Yu. Pada saat ini, Mu King Yu, dengan tangan di belakangnya, menatap wanita di depannya sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu? Mu King Yu berkata prihatin, pria kecil itu, bukankah kamu membuat masalah, kan? Setelah mendengar ini, wanita cantik itu dengan lembut membelai perut bagian bawahnya yang rata dengan telapak tangannya, dan berkata, dia sangat imut. Bagus. Mu King Yu berkata lagi, mengyao, kali ini, Yuner berada di alam lima elemen. Ini akan memakan waktu, seratus tahun. Tidak lama atau pendek. Namun, jika kamu menunggu di sini, aku khawatir itu akan sangat membosankan. Aku punya tempat, apakah kamu ingin melihatnya? Pamanmu tapi bilang tidak apa-apa. Mu King Yu menganggup dan berkata, semangat S. Phoenix di tubuhmu, bagaimanapun, memiliki beberapa hubungan dengan Yuner. Dan kamu benar-benar terbangun sekarang, dan kamu akan mencapai kesuksesan di masa depan, dan kamu pasti akan mencapai tahta. Dunia ini tidak seperti yang kita bayangkan. Qin Mengyao menganggup. Alam dewa adalah nama kita, dan nama aslinya, tepatnya, adalah, alam manusia. Dan dunia tempat kita tinggal, lebih tepatnya, disebut. Changlan 10.000 Alam. Changlan 10.000 Alam. Qin Mengyao berbisik sedikit. Mu King Yu perlahan berkata, 10.000 Alam Changlan adalah akhir dari dunia tempat kita hidup. Di antara 10.000 Alam, ada Alam Naga, Alam Phoenix, Del. Alam manusia kita didirikan oleh salah satu dari 10 alam, ribu ras itu saja. Manusia mengklaim sebagai penguasa langit dan bumi, tetapi itu konyol. Apa yang terjadi di dunia ini? Kamu dan Yuner akan tahu di masa depan, jadi aku tidak akan banyak bicara. Mu King Yu berbalik dan berkata, tempat yang saya bicarakan disebut Xiao Yao Seng Su. Runtuhan Sein yang bahagia. Betul sekali. Mu King Yu menganggup dan berkata, reruntuhan suci Xiao Yao, seperti dunia manusia kita, juga terletak di dunia 10.000 Changlan. Ada dunia yang sangat besar, tapi, dunia yang dibangun oleh manusia. Manusia dibangun. Qin Mengyao sedikit terkejut. Sulit dibayangkan, kekuatan magis macam apa yang dimilikinya untuk membangun dunia di dunia Changlan yang penuh dengan ribuan ras ini. Ini hanya melawan langit. Berbeda dari dunia manusia kita, tidak hanya ada manusia di reruntuhan Sein Xiao Yao, tetapi juga naga, burung phoenix, dan raksasa. Singkatnya, ada versi yang diperkecil dari 10.000 alam Changlan. Kamu dan Yuner akan ada di sana di masa depan, hanya masalah waktu. Mendengar ini, mata Qin Mengyao berbinar, pamanmu bermaksud membiarkan saya memasuki reruntuhan Sein Xiao Yao. Ya, Mu Qingyu mengangguk setuju, di sana, kamu akan mendapatkan promosi yang lebih ekstrim. Akan mudah untuk mencapai sembilan perubahan dewa leluhur. Seratus tahun sudah cukup. Mendengar ini, Qin Mengyao mengangguk. Tapi mengapa pamanmu tidak membiarkan saudara Yun juga memasuki reruntuhan Sein Xiao Yao? Dia, Mu Qingyu tersenyum pahit, bocah bau ini tidak memenuhi syarat sekarang, dan dia ada di dunia manusia, dan masih ada sesuatu yang harus dilakukan. Mu Qingyu tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Qin Mengyao memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Dunia ini tidak begitu damai di permukaan. Ini baik, Qin Mengyao mengangguk, dan berkata, aku akan memasuki reruntuhan Sein Xiao Yao, tetapi pamanmu tidak boleh membujukku. Aku akan kembali kalau begitu. Jangan khawatir, aku bukan bajingan itu, aku bisa menjadi berani dan bergengsi. Oke, Qin Mengyao mengangguk, menatap ngarai, diam-diam, sosoknya melintas dan menghilang. Mu Qingyu berdiri di atas ngarai, memandangi ngarai yang gelap, dan menghela nafas lega. You see? Bukan, aku salah. Mu Qingyu berkata dengan ringan, aku bisa saja membiarkan anak-anak kita menghabiskan hidup mereka dengan mantap di dunia manusia ini, dan tinggal bersama kekasih mereka seumur hidup. Sejak aku masih muda, aku terlalu keras padanya, sehingga, kamu benar. Tiba-tiba, di depan Mu Qingyu, sosok ilusi muncul. Sosok itu, mengenakan rok panjang dengan bagian bawah biru dan tepi merah muda, mengenakan topi biru muda di atas kepalanya, memiliki hidung lurus, mata cerah dan gigi putih, bibir tipis sedikit melengkung, dan busur tersenyum muncul. Senyum ini mempesona. Mu Qingyu tampak bingung saat ini. Uisi hujan, kamu benar. Sosok ilusi dengan lembut membelai pipi tekat Mu Qingyu, dan tersenyum lembut, ini adalah jalan yang harus dia tempuh. Bahkan jika tidak, dia akan mencapai puncak. Ini adalah hidupnya. Lagi pula, apakah kamu tidak senang melihat kamu dan anakku? Siapa yang bisa melangkah dari yang lemah ke yang kuat selangkah demi selangkah? Senang. Mu Qingyu menunjukkan ekspresi obsesif dan mengangkat telapak tangannya. Tapi tiba-tiba, pemandangan mata tiba-tiba runtuh. Pada saat ini, sosok yang menghantui itu menghilang. Mengepalkan tinju, mata Mu Qingyu tampak tegas. Uisi, ketika anakku pergi dari sini, aku akan mencarimu. Aku akan pergi ke Kiongbi dan pergi ke Huang Kuan. Dalam hidup ini, Mu Qingyu, aku pasti akan menemukanmu lagi. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Kata-kata panjang menyebar dan menghilang di atas ngarai. Sosok Mu Qingyu secara bertahap menghilang. Pada saat ini, ngarai zanyun secara bertahap memulihkan jejak vitalitas. Para pembunuh hanya menghela nafas lega untuk hal-hal aneh yang menyusut karena penampilan keduanya. Penindasan yang kuat itu membuat mereka tidak berani membuat masalah sama sekali. Seluruh alam dewa telah mengalami banyak perubahan halus karena munculnya Akademi Seng Yun yang dipimpin oleh Mu Suan Ji. Tapi untuk ini, Mu Yun tidak mengetahuinya sama sekali. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya yang sedikit tercengang, dan menghembuskan nafas. Apakah ini alam lima elemen? Melihat sekeliling, Mu Yun tersenyum ringan. Area di mana dia berada adalah dunia yang gelap, dan sekitarnya saat ini tampaknya sangat menyedihkan. Melihat adegan ini, Mu Yun menghela nafas. Alam lima elemen berisi lima elemen harta karun ilahi, yang sangat bermanfaat bagi alam dewa ilahi dan memadatkan alam lima elemen. Di sini, ia dapat menerima irigasi. Harta karun surgawi lima elemen terbaik. Tetapi yang paling penting sekarang adalah melangkah ke ranah Lord Lord lebih awal. Bagaimanapun, ranah kaisar dewa lima jiwa lebih lemah. Melihat sekeliling, Mu Yun mulai bergerak maju perlahan. Kali ini, para jenius muda dari sepuluh suku kuno semuanya telah masuk. Di sini, kaisar berdarah tidak dapat berbicara. Murid-murid kuno itu semuanya berada di ranah dewa Tuhan. Dengan kekuatannya saat ini, masih sangat merepotkan untuk bertemu dengan Tuhan Dewa. Dan bersama dengan Mu Yun bergerak maju di sini, pada saat yang sama, dalam alam lima elemen, di sisi lain, di hamparan hutan yang luas, semua tokoh berkumpul di sini. Roh darah itu datang. Dengan dia, keluarga darah kita harus duduk dan bersantai kali ini. Yah, Mu Yuan Xing dan Mu Yuan Feng sangat keluar dari pusat perhatian, sangat benci melihat mereka. Para gembala mereka kentut, tetapi di depan darah kita, mereka tidak sombong. Beberapa sosok berkumpul di sini saat ini, melihat sosok berwarna darah dari jauh dan dekat, mereka semua berbicara. berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Tiba-tiba, pemuda berjubah darah melangkah maju, dan saat berikutnya, dia muncul di depan semua orang. Roh darah, melihat orang-orang datang, semua orang tampak hormat. Kali ini, aku menerima perintah pangeran. Sue Lingzi berkata, pangeran gembala Mu Yun tidak benar-benar mati, tetapi kembali ke alam bawah. Setelah dua kehidupan, dia sekarang kembali ke alam dewa. Apa? Mendengar ini? Semua orang terkejut. Mu Yun, benar-benar tidak mati. Ini benar-benar luar biasa. Meskipun mereka belum melihat perang pertama dengan mata kepala sendiri, tragedi itu bisa dirasakan dari lubuk hati hanya dengan mendengarkan deskripsi. Namun meski begitu, pangeran gembala tidak sepenuhnya mati. Ini bukan waktunya untuk terkejut. Sue Lingzi berkata dengan dingin, kali ini, tugas kita adalah membunuh anak ini. Meskipun dia terlahir kembali, dia hanya berada di ranah kaisar, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Jika tidak, saya khawatir akan sulit untuk menolak di masa depan, jika saya dipromosikan dan dipulihkan dengan basis kultivasi horror ini. Ya, beberapa anak kerabat mengangguk hormat. Sueze, Sueke, Di, Di, dua pemuda melangkah maju saat ini. Kalian berdua, masing-masing membawa tim untuk mencari Muyun. Aku akan memimpin tim dan mencari berita tentang Muyun dan segera menghubunginya. Sue Lingzi dengan sungguh-sungguh berkata, semua orang harus ingat bahwa alam lima elemen memang menggoda, penuh dengan lima elemen harta karun ilahi, tetapi ada juga lima elemen binatang ilahi yang menjaganya, yang sangat berbahaya. Tapi kali ini, jika kita bisa membunuh Muyun, klan akan langsung memberi kita inisiasi ilahi untuk mencapai alam dewa leluhur. Saya pikir Anda harus memahami trade-off antara ini. Daigo memberdayakan dan menjangkau leluhur secara langsung. Setelah mendengar ini, mata beberapa anak muda menjadi merah. Mereka telah bekerja sangat keras selama seratus tahun di alam lima elemen, dan mereka takut itu hanya untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tetapi jika Anda membunuh Muyun dan mendapatkan inisiasi dari klan, Anda dapat langsung mencapai dewa leluhur. Jelas, ini bahkan lebih menggoda. Oke, besiaplah untuk pergi. Sue Lingzi melambaikan tangannya dan berkata, beberapa orang dari penggembala juga telah masuk. Diperkirakan Muyun yang telah dikirim untuk melindunginya. Kedua bersaudara, Muyuan Xing dan Muyuan Feng, cukup sulit untuk dihadapi, dengan Kita harus cepat, mengerti. Ya, kata-kata itu jatuh, dan suara menyeruput di udara terdengar pada saat ini, dan semua orang segera bubar, menuju ke segala arah. Ada, senyum di mata Sue Lingzi saat ini, dan senyum itu menghilang. Muyun, tanpa diduga, dia tidak mati. Yang mulia benar, Utra Sembilan Kehidupan tidak begitu mudah untuk dibunuh. Tapi kali ini, jika roh darahku bisa membunuhmu, kamu bisa mendapatkan semua darah gembala yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan garis keturunanku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa yang bisa menandingi seluruh alam dewa? Roh darah tersenyum, sosoknya melintas dan menghilang. Pada saat yang sama, para murid dari ras kuno lainnya juga menyebar. Alam lima elemen, bahkan untuk para murid ras kuno, memiliki banyak godaan. Terutama para murid yang telah mencapai alam para dewa, ada sejumlah besar dewa lima elemen di sini, yang sangat bermanfaat untuk mempromosikan alam para dewa. Jika Anda dapat mencapai ranah dewa-dewa lima elemen di sini, seratus tahun telah berakhir dan Anda dapat mengandalkan kekuatan surgawi langit dan bumi untuk memadatkan inkarnasi eksternal Anda dan menyerang ranah dewa leluhur ketika Anda meninggalkan lima elemen. Dunia, begitu memasuki dewa leluhur, bahkan di klan kuno, posisinya tinggi di atas permukaan laut. Ini penuh dengan godaan bagi para murid kuno. Tetapi bagi para murid dari sepuluh perguruan tinggi teratas, itu bahkan lebih memikat. Di sepuluh perguruan tinggi, dapat dikatakan bahwa mereka adalah kumpulan para jenius. Mereka bukan murid ras kuno dan tidak memiliki bakat darah, tetapi mereka telah mencapai langkah ini yang cukup untuk melihat bakat mereka. Bagi orang dahulu, mereka penuh dengan kerinduan dan ada tempat untuk mengubah nasib mereka. Apakah itu bisa melambung ke langit tergantung pada hari ini? Di seluruh dunia lima elemen, pada saat ini, ada banyak peluang ambisius. Pada saat ini, Muyun sendirian, berjalan di antara dunia yang sunyi ini. Melihat pemandangan di sekitarnya, Muyun mungkin menilai bahwa tempat ini seharusnya berada di tanah di dalam alam lima elemen. Tanahnya tandus dan langit penuh dengan pasir kuning, tetapi daerah sekitarnya penuh dengan atmosfer perjalanan bumi yang kaya. Pada saat ini, Muyun dengan ceroboh membuka peta musim semi biru dan kuning, menyerap aura perjalanan bumi yang kaya. Dalam gambar langit biru dan musim semi kuning, mengandalkan sembilan energi vitalitas yang telah diserapnya, dan kemudian menekan bibit pohon dunia, sebuah dunia baru telah dipadatkan. Hanya saja di dunia ini, manusia tidak bisa hidup di dalamnya, tetapi sangat cocok untuk binatang itu. Kekuatan perjalanan bumi dituangkan ke dalamnya, dan pohon dunia setinggi satu meter. Pada saat ini, daun hijau menyebar, dengan rakus menyerap kekuatan perjalanan bumi, dan area seluruh kuning biru peta musim semi perlahan berkembang. Melihat adegan ini, Muyun juga cukup senang. Menurut tren ini, di dunia lima elemen dalam seratus tahun terakhir, ia dapat menggandakan peta musim semi biru dan kuning, bahkan lebih dari ledakan. Saat maju, Muyun tiba-tiba merasa ada raungan di depannya. Segera setelah itu, bumi bergetar samar pada saat ini. Tempat yang bergetar itu mungkin berjarak puluhan mil darinya. Bersama-sama, sosok Muyun berlari menjauh. Tanpa diduga, begitu mereka tiba di alam lima elemen, seseorang memulai konfrontasi. Hanya saja semua orang datang satu sama lain untuk meningkatkan kultifasi mereka. Jika bukan karena bertemu dengan lima elemen harta karun ilahi, itu tidak akan terjadi. Ini adalah alasan utama Muyun pergi. Di sini, tidak ada alasan untuk mengatakan, ketika Anda bertemu bayi, ambil saja. Terbang ke depan, Muyun tiba tak lama kemudian. Hanya melihat pertempuran di bidang itu, Muyun tampak aneh. Suan Fengzi, ekspresi Muyun tercengang ketika melihat sosok orang yang bertarung. Tetapi, untuk beberapa orang yang terjerat dengan Suan Fengzi, Muyun bisa melihat salah satu dari mereka secara sekilas. Lu Singtian, kebetulan sekali, melihat adegan ini, Muyun tersenyum sedikit. Pada saat ini, Suan Fengzi dikepung pusat sendirian. Dan Lu Singtian membawa beberapa orang dan mengepung Suan Fengzi dengan erat. Di pinggiran, ada beberapa sosok lagi, menatap sekeliling dengan hati-hati. Lu Singtian, kali ini, kami mengambil risiko untuk membantumu, kamu harus menepati janjimu. Salah satu pemuda yang berpartisipasi dalam perang berteriak pada saat itu. Ziji King, kapan aku berbohong padamu? Lu Singtian berteriak, Suan Fengzi ini mematahkan lenganku hari itu, dan hari ini, aku akan mengambil nyawanya. Hentikan hidupku, kamu tidak memenuhi syarat. Suan Fengzi mendengus, wajahnya pucat. Begitu dia tiba di alam lima elemen, dia sesekali bertemu Lu Singtian dan yang lainnya. Karena kejadian terakhir, Lu Singtian menaruh dendam padanya, dan segera mengambil tindakan. Tidak sulit baginya untuk berurusan dengan basis kultivasi terbaik dari tiga kaisar dewa tujuh jiwa lainnya, dan tentu saja tidak ada rasa takut di hatinya. Apakah kamu tidak memenuhi syarat? Suan Fengzi, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Lu Singtian mendengus, dan segera berteriak, Kiran, apakah kamu siap? Baiklah, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Dalam sekejap, di atas bumi, serangkaian sinar cahaya melintas, dan serangkaian simbol arah naik ke langit pada saat ini. Sebuah formasi besar tiba-tiba menjadi hidup, langsung mengelilingi sosok Suan Fengzi. Shen Zen, melihat adegan ini, ekspresi Suan Fengzi berubah dan dia bergegas keluar. Tapi tiba-tiba, di sekitar formasi besar, tentakel emas muncul, menghalangi sosoknya. Ditambah dengan penghalang Lu Singtian dan yang lainnya, Suan Fengzi tidak dapat menerobos untuk sementara waktu. Di belakang beberapa orang itu, sesosok kekar berjalan keluar, dan berkata sambil tersenyum lebar, Suan Fengzi, jangan repot-repot. Ini adalah keterampilan rumah tangga Kiran saya, formasi ilahi tingkat 7, formasi Buddha Emas, Anda tidak dapat memecahkannya tanpa mencapai ranah Master Dewa. Kian menyeringai, serakah di matanya. Kerja yang baik, Lu Singtian dan orang-orang muda tingkat ungu jatuh. Biarkan kamu melihatnya. Ki Wei tersenyum, menggoyangkan telapak tangannya. Semburan jimat langsung ditembakkan pada saat ini. Om, dalam sekejap, dalam formasi besar itu, cahaya ada di mana-mana. Jalan cahaya keemasan memadatkan serangkaian tentakel emas, langsung meraih Suan Fengzi. Suan Fengzi awalnya adalah basis kultifasi teratas Kaisar Dewa Tujuh Jiwa, tetapi sekarang, menghadapi formasi ilahi tujuh tingkat, dia juga kiri dan kanan, tidak dapat menyingkat kekuatan nyata untuk melawan. Ledakan. Dengan pukulan, sosok Suan Fengzi tiba-tiba mundur, wajahnya menjadi pucat, dan aroma manis amis melonjak di ujung lidahnya. Melihat adegan ini, Lu Singtian menyeringai. Suan Fengzi, terakhir kali kamu menjadi anjing untuk muyun, apakah kamu masih ingat? Kali ini, aku hanya ingin kamu mati di jalanku, dan aku ingin kamu mati. Ingat lain kali, siapapun yang menyinggung, jangan menyinggung saya, Singtian. Lu Singtian menyeringai lagi dan lagi, dan tiba-tiba berteriak, Kiran, desak formasi besar dan bunuh dia sepenuhnya untukku. Ini baik, Kiran tersenyum dan melangkah maju. Arai buddhisme cahaya emas, tangan suci buddhisme. Di telapak tangan Kiran, simbol arai muncul satu demi satu, langsung berguling. Melihat adegan ini, wajah Suan Fengzi menjadi dingin. Dia bisa mencapai ranah dewa-dewa hanya dengan sedikit. Kali ini dia akan memasuki alam lima elemen dan mencapai dewa-dewa tanpa. Khawatir, tapi siapa sangka dia akan bertemu Lu Singtian di sini dan terjebak pada titik seperti itu. Jika kamu ingin aku mati, maka kamu bisa dikuburkan bersamaku. Pada saat ini, tubuh Lu Singtian melayang ke atas dan ke bawah dengan fluktuasi divine power yang kuat, gelombang demi gelombang. Kenapa kamu tidak bisa berpikir begitu? Tiba-tiba, sesosok muncul di sebelah Suan Fengzi dengan lembut menepuk telapak tangannya dan tersenyum, dikuburkan untuk kelas orang ini, tetapi itu tidak berharga. Sosok itu tiba-tiba muncul, menepuk bahu Suan Fengzi dengan ringan, dengan senyum lembut dan elegan di matanya. Mu Yun, melihat orang itu datang, Suan Fengzi terkejut. Mu Yun, pada saat ini, ketidakpedulian Lu Singtian bahkan lebih buruk. Ada jalan ke surga, kamu jangan pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk sendiri. Neraka, mendengar ini, Mu Yun tersenyum acuh-ta'acuh, apakah ini neraka? Apa yang kamu katakan tidak masuk hitungan? Ki Ran, bunuh mereka berdua untukku. Lu Singtian memiliki niat membunuh yang gila di matanya saat ini. Ketika dia bertemu Suan Fengzi, dia ingin membalas dendam. Ketika dia bertemu Mu Yun, dia bahkan lebih dibutakan oleh kebencian, benar-benar gila. Terakhir kali Mu Yun membuatnya kehilangan muka di Akademi Zen Wu. Kali ini, Mu Yun harus membayar harga yang menyakitkan. Ini hanya formasi ilahi tujuh tingkat, Tidakkah kamu memikirkannya, bagaimana aku bisa masuk? Mu Yun tersenyum sedikit saat ini. Formasi ilahi tingkat ketujuh, mencoba menjebaknya, tetapi tidak mungkin. Mu Yun melambaikan telapak tangannya, dan susunan jimat muncul langsung pada saat ini. Guru formasi ilahi, Mu Yun juga seorang guru formasi spiritual. Suan Fengzi melihat pemandangan ini dan duduk. Selama dia bisa menyelesaikan formasi ini, beberapa orang di luar, dia tidak takut. Pada saat ini, susunan jimat berputar, dan segera memadatkan badai petir, langsung melesat keluar, mengejutkan lingkungan. Dalam sekejap, formasi Buddha yang tumbuh dengan panik tampaknya telah meredah pada saat ini, dan segera kehilangan nafas. Sial! Melihat adegan ini, Lu Sing Tian mendengus dingin. Menarik! Menarik! Mendengar ini, Ziji King, Kiran, dan lainnya semua terkejut. Lu Sing Tian, apakah kamu begitu yakin? Kami di sini bersama lima kaisar dewa tujuh jiwa, dua di antaranya, dan membunuh mereka berdua tidaklah mudah. Membunuh mereka, Lu Sing Tian bersenandung, bahkan Shen Chong Feng langsung dibunuh oleh anak ini. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Shen Chong Feng? Selanjutnya, Shen Chong Feng Zi itu tidak terlalu mengganggu. Setelah mendengar ini, beberapa orang menunjukkan kengganan di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Yun akan begitu akrab dengan metode formasi. Lari sekarang, tapi sudah terlambat. Hanya saja pada saat ini, sosok Mu Yun muncul di depan Lu Sing Tian, tersenyum sedikit dan berkata, Aku, aku tidak suka meninggalkan masalah untuk diriku sendiri. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun menjentikan telapak tangannya. Napas berbahaya terombang ambing secara langsung. Tanpa sepatah kata pun, Lu Sing Tian mundur dengan kasar. Ledakan. Dalam sekejap, pada posisi dia baru saja berdiri, suara gemuruh terdengar, dan bumi benar-benar hancur dan berubah menjadi debu pada saat ini. Rasanya tidak buruk, kan? Melihat beberapa orang, Mu Yun berkata sambil tersenyum. Ada yang lain. Tepat pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang. Sosok Xuan Feng Xi berlari kencang, amarahnya berubah menjadi serangan tirani, dan dia langsung menembak. Keduanya menghadapi lima, tetapi pada saat ini mereka menunjukkan kecenderungan untuk menyelesaikan, menyerang dengan panik. Kebencian. Lu Sing Tian mengerti, bahwa jika dia ingin lari sekarang, dia tidak bisa kabur. Tapi Ziji King, Qi Yan dan yang lainnya tidak mau lari sama sekali. Kamu bisa membunuh Shen Chong Feng, itu sangat kuat, tapi kami bukan vegetarian. Ziji King, Qi Ran, dan lainnya semuanya berada di ranah kaisar Dewa Tujuh Jiwa. Mengenai gelar terhormat Tujuh Raja, itu telah ada di Akademi Zen Wu selama bertahun-tahun. Tujuh Raja tidak berarti bahwa ketujuh adalah yang terkuat. Saat ini, mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap Tujuh Raja. Kemampuan Mu Yun untuk membunuh Shen Chong Feng tidak berarti bahwa mereka bukan lawan Mu Yun. Lagi pula, 5 lawan 2, bagaimana mereka bisa kalah? 4 Z level King dan Qi Yan segera membunuh siang Mu Yun. Di sisi lain, Lu Sing Tian tahu bahwa tidak mungkin untuk lari, hanya untuk bertarung mati-matian. Menghadapi Mu Yun, tidak ada kesempatan. Selama dia menghentikan Xuan Feng Xi, Dalam sekejap, Lu Sing Tian menelan pil Cian asteris 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 asteris. Menghadapi Xuan Feng Xi, dia tidak yakin, dan menelan pil sekarang adalah jaminan terbesar. Kamu terlalu serius. Xuan Feng Xi mendengus dan langsung bergegas keluar. Di sisi lain, menghadapi empat kaisar dewa tujuh jiwa, mata Mu Yun tenang. Kebetulan ketiga seni sihir itu tidak mengerahkan kekuatan apapun, jadi ada baiknya membiarkan Mu melihat dan melihat. Mu Yun tersenyum sedikit dan mengepalkan telapak tangannya erat-erat. Kejutan Guntur tenang. Dengan tangisan rendah di hatinya, topan tak terlihat perlahan berfluktuasi di telapak tangan Mu Yun. Lei tampak tidak terlihat, tetapi disertai dengan guncangan yang kuat. Nirvana Thunder Sock adalah menggunakan kekuatan Guntur nyata untuk memadatkan sensasi yang kuat dan langsung meletuskan serangan kejut terkuat. Dalam sekejap, di depan Mu Yun, dalam jarak 10 meter, udara menjadi terdistorsi. Meletus. Tanpa sepatah kata pun, sosok Mu Yun berlari keluar, dan si Lentander Sock di telapak tangannya meledak langsung pada saat ini dan bergegas keluar. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar lagi, dan Zijiking dan Kian sama-sama menghindar lebih cepat dan langsung membubarkan diri. Tetapi salah satu dari mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri. Terdengar suara retak, dan salah satunya berteriak, separuh tubuhnya berubah menjadi bubuk. Ini adalah kekuatan dari Nirvana Thunder Sock. Meskipun Jue Divine 7 peringkat ini bukan Jue Divine Gembala, itu ditempatkan pada posisi yang sama dengan Jue Divine 8 peringkat di Akademi Zen Wu yang besar, cukup untuk melihat kesulitan budidayanya. Demikian pula, semakin sulit untuk berkultivasi, semakin kuat kekuatan taktik ilahi ini. Butuh beberapa tahun bagi Mu Yun untuk mengambil kendali, dan dengan Lei Yuan di antara 9 dolar di tubuhnya, kekuatannya berlipat ganda. Sekarang setelah ditampilkan, secara alami sangat kuat. Melihat adegan ini, Mu Yun terus berjalan, sosoknya melintas, guntur meninju, dan langsung meledak. Ceritan terdengar, dan murid dari alam Kaisar Dewa Tujuh Jiwa berubah menjadi abu terbang, dan tiga jiwa dan tujuh jiwa sepenuhnya ditekan. Mu Yun menyeringai dan menatap tiga orang yang tersisa. Pada saat ini, trio Zilevel Green dan Kiyan benar-benar terkejut. Wabah apa ini? Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri di ranah Kaisar Dewa Lima Jiwa memiliki ledakan kekuatan seperti itu? Rasanya, gila, jika ini masalahnya, maka kamu benar-benar tidak tertarik. Mu Yun memandang mereka bertiga, dan berkata, ayo pergi bersama. Saya menyebut diri saya kebanggaan surga sepanjang hari. Sekarang, mengapa repot-repot menyusut? Kebencian. Mu Yun jelas tidak menganggap mereka serius sama sekali, dan menyindir mereka di sini. Jika nafas ini bisa ditelan, maka mereka benar-benar kalah dengan babi hidup. Mereka bertiga saling melirik, dan tatapan sengit tiba-tiba muncul di mata mereka. Kalian berdua menanamkan kekuatan di tubuhmu ke dalam diriku. Lu Xing Tian berteriak, orang ini hanya berpura-pura. Saya memiliki trik sulap yang membutuhkan dukungan ilahi yang sangat kuat, selama kalian berdua menanamkan kekuatan ilahi ke dalam diri saya. Setelah mendengar ini, keduanya mengertakkan gigi. Ini baik, King Level Z dan Qi Yan tiba-tiba melambaikan tangan. Pada saat ini, kekuatan suci yang besar secara langsung menyatu dan berdampak pada tubuh Lu Xing Tian. Aku, suara tumpul terdengar, tubuh Lu Xing Tian, pada saat ini, benar-benar melahirkan kumpulan kekuatan yang agung. Jalan tertutup untuk langit, dan kamu tertutup untuk langit. Dengan keras, sosok Lu Xing Tian langsung melonjak pada saat ini. Kekuatan ilahi yang agung itu, pada saat ini, tersapu satu per satu. Pada saat ini, itu lebih dari tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Mencetak, Lu Xing Tian melambaikan telapak tangannya, menutupi tubuhnya. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan kekerasan meningkat tajam pada saat ini. Suara gemuruh ledakan terdengar satu demi satu pada saat ini, dan sosok jalan itu Xing Tian tiba-tiba bangkit pada saat ini. Ubah kekuatan orang lain menjadi sihirnya sendiri. Mu Yun tersenyum acuh tak acuh, saya telah melihat beberapa. Mengambil langkah ke depan, di antara tangan Mu Yun, kelompok cahaya mengembun pada saat ini. Karena kamu sangat menghargaiku, aku tidak bisa mengecewakanmu. Ledakan, dengan telapak tangannya, sembilan sinar cahaya naik perlahan di tubuh Mu Yun. Sinar cahaya naik lapis demi lapis. Sembilan sinar cahaya naik pada saat ini, dan kemudian mendarat lagi. Sembilan sinar cahaya mendarat di sekitar tubuh Mu Yun, dan dalam sekejap, bayangan naga tiba-tiba muncul. Sembilan Yuan Senjue, Hualong. Mengaum. Raungan keras terdengar pada saat ini, seluruh tubuh mengumpulkan kekuatan ilahi, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya kemasan. Kekuatan gila, seperti letusan gunung berapi, tiba-tiba naik pada saat ini. Sembilan Yuan Senjue, melihat adegan ini, wajah Lu Xing Tian memucat. Sebagai murid Akademi Zen Wu, dia secara alami mengenal Jiu Yuan Senjue. Ada kesempatan di masa lalu ketika dia memilih trik sulap di lantai delapan dan menemukan trik sulap ini. Namun, dia merasa terlalu sulit untuk metode budidaya di fine art ini. Sembilan Yuan Senjue harus memiliki sembilan Yuan. Sembilan Yuan ini, selain emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan kilat, dan bakat darah yang paling menuntut. Tanpa bakat garis keturunan, seseorang dapat berkultivasi ke dalam taktik ilahi ini, tetapi tidak mungkin untuk mencapai kesempurnaan, yang membuat taktik ilahi yang kuat dan sombong ini, efeknya sangat berkurang. Tetapi pada saat ini, Lu Xing Tian merasa bahwa taktik ilahi Mu Yun untuk kultivasi tampaknya, bagi Zog Chen. Kesuksesan, Mu Yun menangis pelan dan melambaikan telapak tangannya. Pada saat ini, naga panjang itu menyapu dunia, menelan ke arah Lu Xing Tian. Ledakan. Dalam sekejap, Lu Xing Tian memimpin dua orang di sekitarnya, benar-benar menghilang. Kamu, dari ras kuno. Ketika dia meninggal, Lu Xing Tian tiba-tiba mengerti. Mu Yun mampu mengolah seni ilahi ini ke tingkat ini. Siapa dia yang bukan suku kuno? Mungkinkah, Lu Xing Tian tercengang, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Semuanya menghilang, seluruh sosoknya benar-benar tertelan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Xuan Feng Zi juga jatuh. Sebuah pembunuhan, secara bertahap konvergen. Mata yang hanya menatap Mu Yun terkejut. Dia mampu membunuh lawan karena dia sudah menyentuh tepi alam para dewa, dan hanya perlu memadatkan harta emas untuk mengumpulkan alam. Tapi Mu Yun, bagaimana melakukannya? Kaisar Dewa Lima Jiwa membunuh Kaisar Dewa Tujuh Jiwa, dan masih ada lebih dari satu. Ini benar-benar luar biasa. Terima kasih. Melihat Mu Yun, Xuan Feng Zi melengkungkan tangannya. Terima kasih kembali. Mu Yun tersenyum ringan dalam analisis terakhir, karena sayalah Anda menyebabkan masalah, dan orang ini. Jika saya tidak membunuhnya, saya khawatir saya akan menyerang saya di masa depan. Mendengar ini, Xuan Feng Zi sedikit terkejut. Tidak peduli apa, kamu menyelamatkan hidupku, aku akan membalas kebaikan ini. Xuan Feng Zi berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi serius Xuan Feng Zi, Mu Yun sedikit terkejut. Orang ini benar-benar. Kalau begitu, kamu dan aku bertindak sendirian di sini, tetapi ada murid kuno dalam perjalanan ini, bagaimana kalau kamu dan aku bekerja bersama? Bersama. Ini baik. Xuan Feng Zi mengangguk. Meskipun Mu Yun berada di ranah Kaisar Dewa Lima Jiwa, kekuatannya lebih kuat daripada Kaisar Dewa Tujuh Jiwa. Ketika keduanya bersama, memang benar bahwa mereka tidak akan terpengaruh di sini. Xuan Feng Zi melihat sekeliling dan berkata, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Darah harus menarik binatang lima elemen itu. Ayo pergi sekarang. Ini baik. Pada saat ini, mereka berdua melangkah pergi. Tapi Mu Yun mendesak untuk melahap darah, menelan roh Lusing Tian dan yang lainnya. Tidak lama setelah kedua sosok itu menghilang, bumi tiba-tiba mengendur, dan di bawah tanah, binatang seperti kelabang yang ditutupi dengan sisi kemas mengebor keluar dari tanah, kantong-kantong, menelan mayat beberapa orang. Langit gelap, tanah menguning, dan dua sosok sedang beristirahat di antara tumpukan batu. Xuan Feng Zi menatap mata Mu Yun yang sedikit tertutup, dan dia sangat terkesan. Mu Yun terjebak dalam kultivasi saat ini, baginya, Mu Yun jelas lega. Perlahan, Mu Yun membuka matanya. Hampir sedikit, jiwa ke-6 bisa mengembun dan muncul. Setelah menghembuskan napas, Mu Yun berdiri. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi. Aku belum mencapai ranah kaisar dewa 6 jiwa, ini benar-benar agak lambat. Setelah mendengar ini, Xuan Feng Zi tidak banyak bicara. Aura Mu Yun jelas lebih kuat dalam setengah hari yang singkat ini. Jika ini lambat, saya tidak tahu berapa banyak murid di Akademi Zen Wu yang akan mati. Pada saat ini, Mu Yun juga agak menantikannya. Di Akademi Zen Wu, dia tidak bisa membunuh sesuka hati. Tapi di sini, karena harta karun di antara satu sama lain, mereka semua berjuang mati-matian. Membunuh adalah hal biasa, dan bakatnya untuk melahap darah bisa terus berkembang. Ada juga bakat untuk menjaga jiwa yang diperolehnya dari Devoring, yang membuat Mu Yun cukup senang. Selain itu, samar-samar, dia juga merasa bahwa di tubuhnya, bakat garis keturunan lain tampaknya secara bertahap terakumulasi. Sekarang dia tidak yakin, tetapi jika ledakan sebenarnya terjadi, itu pasti bakat garis keturunan baru. Hal ini mungkin terkait dengan Zhao Yan Ming. Kita mau kemana sekarang? Mu Yun memandang Suan Feng Zi dan berkata, dia tidak tahu alam lima elemen sama sekali, tetapi tampaknya Suan Feng Zi tahu banyak. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang tempat ini? Suan Feng Zi menatap Mu Yun dan berkata dengan takjub. Jumlah, di papan nama Akademi, ada informasi tentang tempat ini yang direkam. Sebelum persidangan, itu sudah masuk. Tidakkah kamu tahu? Suan Feng Zi berkata dengan terkejut, mendengar ini, Mu Yun juga tercengang. Dia benar-benar tidak tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia telah berlatih retret dan tidak mendengar apapun di luar jendela. Dia tidak memiliki rasa memiliki di Akademi Zen Wu. Keluarkan papan nama, papan nama itu benar-benar mencatat beberapa berita tentang pengalaman alam lima elemen. Dunia lima elemen dibagi menjadi enam bagian. Emas, kayu, air, api, tanah, dan teras lima elemen di tempat paling sentral. Dalam lima elemen, ada pembagian ketat. Di dalam lima elemen emas, kayu, air, api, dan tanah, ada lima elemen dewa. Seiring waktu, bahkan ada api langit, air berbeda, dan dewa emas. Melihat pengantar tentang alam lima elemen, Muyun juga merasa lega. Ternyata tempat ini memiliki batas yang jelas dari lima elemen. Muyun mengangguk dan berkata, sepertinya di mana kita berada, seharusnya itu adalah dunia-dunia. Hanya saja sampai sekarang, aku bahkan belum melihat bayi, tetapi ada pasir kuning yang membuat hatiku kesal. Suan Fengzi mengerutkan kening, itu tidak mudah, tetapi dimanapun ada harta surga dan bumi, itu penuh dengan binatang buas yang kuat yang menjaganya. Binatang suci itu tidak lebih buruk dari kita. Itu juga benar. Keduanya saling memandang. Dalam hal itu, merancang. Pada saat ini, kedua sosok itu membentuk tim kecil, bergerak menuju kedalaman pasir kuning, dan terus bergerak maju. Di masa lalu, Qin Chen berada di dunia kecil dan dunia besar, dan dia juga memasuki tempat-tempat dari lima elemen, seperti api iblis teratai ungu, api jantung pemakan jiwa, api dingin alien, del, termasuk guntur sejati sembilan hari dan tujuh bulu. TV berwarna, air perak neraka hitam, emas abadi, pohon transformasi sepuluh ribu, batu penambal langit, del. Mereka semua diperoleh di tanah lima elemen. Suatu ketika dia juga mencapai dunia kecil lima elemen, dan memperoleh banyak harta lima elemen. Harta karun ilahi ini dapat dikatakan telah sangat meningkatkan kekuatan tubuh ilahinya, dan bahkan memadatkan ki sembilan yuan, sehingga benar-benar membuka seluruh langit biru dan peta musim semi kuning. Pembukaan Bilohuangkuantu dapat dikatakan telah banyak membantu muyun. Mereka berdua pergi ke tanah pasir kuning, seluruh alam lima elemen, jelas sangat luas, dan setelah setengah hari di jalan, masih tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Depan, Suan Fengzi melihat ke depan, ekspresinya berubah. Lihat, menunjuk ke depan, Suan Fengzi terkejut. Muyun juga serius sekarang. Di depannya, pada saat ini, muncul sejumlah istana, istana besar yang terbuat dari pasir kuning, setinggi seratus meter, dan skalanya hampir sama dengan bangunan para dewa. Ini tidak mungkin. Suan Fengzi tertegun, tidak ada manusia di alam lima elemen. Tidak ada yang tak mungkin. Muyun dengan tenang berkata, apakah kamu lupa apa yang dikatakan dekan sebelumnya. Di alam lima elemen, itu secara tidak sengaja terhubung ke ngarai zanyun, dan baru pada saat itulah para murid dari sepuluh pengadilan besar masuk kali ini. Bukan hanya kita yang masuk. Selama perang dunia pertama 10 ribu tahun yang lalu, orang-orang, yang meninggal tetapi selamat dalam keadaan berbeda juga menyelinap ke sini. Mendengar ini, Suan Fengzi menjadi berhati-hati lagi. Yang sedang berkata, tempat ini tidak sederhana. Beraninya kamu masuk dan melihat-lihat. Apa yang tidak berani? Suan Fengzi memandang Muyun dan berkata, sejak zaman kuno, di jalan menuju yang kuat, mana yang tidak mengalami banyak kesulitan dan bahaya. Semua orang mengatakan bahwa Pangeran Gembala adalah yang terbaik di masa lalu, tetapi siapa yang berani mengatakan bahwa dia dilahirkan dengan bakat yang tiada taranya. Bagaimana dia bisa mendapatkan pengembalian yang sama tanpa mengerahkan upaya orang biasa seratus kali dan seribu kali. Melihat Suan Fengzi, Muyun mengangguk. Dua sosok melangkah langsung ke kastil. Bangunan, balok berukir dan bangunan yang dicat, semuanya. Terbuat dari pasir kuning. Tetapi pada saat ini, tidak ada sosok yang muncul di gedung-gedung itu. Lihat di sana, Suan Fengzi menunjuk ke depan. Mengikuti sudut pandang Suan Fengzi, orang dapat menemukan bahwa itu adalah platform batu. Platform batu tingginya seribu meter, dan pada saat ini, di atas platform batu, sinar cahaya menyebar kemana-mana. Di bagian atas platform batu, sebuah batu persegi muncul pada saat ini. Batu besar yang panjang dan lebarnya puluhan ribu meter, mengambang di atas platform batu, membuat orang merasa ngeri. Alasan mengapa mereka berdua tidak menyadarinya sekarang adalah karena batu-batu persegi ini, yang berwarna sama dengan langit, tahu bahwa mereka dekat, dan hanya ketika mereka melihat lebih dekat, mereka dapat menemukannya. Mu Yun dan Suan Fengzi terbang ke platform batu. Melihat jejak roda di bawah kakinya, Mu Yun tampak berpikir. Tetapi pada saat ini, Suan Fengzi melihat batu di atas, tetapi sedikit hilang. Ini, batu langit yang menentukan. Su Su, Suan Fengzi berkata, batu surgawi yang lahir dari takdir, menurut rumor, itu adalah batu suci untuk penghalang alam dewa. Suan Fengzi berkata dengan penuh semangat, saya pernah melihat sebuah buku kuno, yang mencatat bahwa dunia dewa, dunia besar, dan dunia kecil tempat kita tinggal pada awalnya adalah dunia yang sangat luas. Kemudian, penghalang ruang muncul di mana-mana, membagi semua dunia. Tingkat terendah dari dunia kecil dipraktikan dengan esensi sejati, dunia besar dipraktikan dengan keabadian, dan para dewa adalah kekuatan ilahi yang lebih kuat. Penghalang ruang yang membagi 10 ribu alam, salah satu poin terpenting adalah batu langit yang ditakdirkan. Batu surgawi yang lahir dari takdir, penghalang struktural, sangat tangguh, digunakan untuk membangun domain, juga akan membuat ranah-ranah master dewa lebih, lebih dari 100 kali lebih kuat. Mendengar ini, belum lagi Suan Fengzi, tetapi Mu Yun juga tergerak. Meskipun dia belum mencapai ranah master dewa, tetapi ketika dia mencapai ranah master dewa di masa depan, langkah pertama adalah membuka domainnya sendiri. Pada saat itu, batu kelahiran yang ditakdirkan jelas sangat penting. Gunakan hal ini untuk menyingkat domain, seberapa kuat domain itu nantinya. Kakak Mu, sekarang, kita berkembang. Jangan khawatir. Pada saat ini, Mu Yun menghentikan Suan Fengzi, dan berkata tanpa penundaan, lihat kaki kami. Oke, Suan Fengzi melihat platform batu seribu meter di bawah kakinya dan terkejut. Ini, formasi. Ya, Mu Yun menganggup dan berkata, saya tidak melihat apa itu arai penyegelan delapan tiang, tetapi monster dan hantu apa yang harus disegel di bawah. Penindasan formasi tingkat delapan setidaknya merupakan garis keberadaan tingkat master ilahi. Jika kita menghapus batu kelahiran yang telah ditentukan ini, formasi akan kehilangan penekanannya dan tidak dapat disegel, yang dapat menyebabkan hal-hal yang disegel di bawah melompat keluar. Petik 2. Mendengar ini, wajah Suan Fengzi sedikit berubah. Bersama dengan Mu Yun, dia memang mampu membunuh Lusing Tian, Purple Great King dan lainnya, tetapi orang-orang itu hanya berada di ranah kaisar dewa tujuh jiwa. Tetapi jika apa yang disegel di bawah adalah sesuatu yang setingkat dewa, maka mereka tidak bisa melawan sama sekali. Begitu ranah master dewa, domain kental, kekuatan domain keluar, di domain, master dewa adalah segalanya, mengendalikan waktu dan ruang, bahkan jika dewa kaisar memiliki kemampuan hebat, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Rana adalah kekuatan magis terbesar dari alam para dewa. Emas, kayu, air, api, tanah, dan lima elemen dikumpulkan di alam, yang sempurna untuk alam di bawah kendali mereka. Pada awalnya, Mu Yun telah melihat Mu Yun dan Sewenang-wenang Tian berkelahi satu sama lain. Surga Sewenang-wenang dan alam dewa lima elemen dewa, sehingga Mu Yun masih segar dalam ingatannya. Basis kultivasi orang ini dapat dikatakan berada di level teratas absolut di ranah master dewa. Lalu apa yang harus dilakukan? Biar aku pertimbangkan, Mu Yun berjalan di atas platform batu, melihat formasi yang rumit, dan dengan cermat mempelajarinya. Pada saat ini, Suan Fengzi menggaruk kepalanya, duduk di samping, dan menunggu dengan tenang. Master formasi suci, diantara tembakan, untuk mengatur formasi, setidaknya diperlukan ribuan formasi. Bahkan mencapai tingkat formasi ilahi tingkat delapan, ada lebih dari ratusan ribu formasi. Hanya karena ini, Suan Fengzi merasa sakit ketika memikirkannya. Ratusan ribu formasi, satu salah, satu formasi, akan gagal total. Ini hanyalah siksaan baginya. Tetapi pada saat ini, Mu Yun sepenuhnya berkomitmen, melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan di antara telapak tangannya, formasi terus-menerus muncul. Aku mungkin melihat beberapa, Mu Yun berteriak Suan Fengzi. Formasi ini memang formasi penyegelan, tapi ada saluran yang bisa mengikuti formasi dan masuk ke dalam formasi. Masuk ke dalam, ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, dalam formasi ini, ada lorong yang sengaja ditinggalkan oleh seseorang. Saya pikir itu harus ditinggalkan oleh kastor sendiri, untuk terus-menerus memeriksa apa yang disegel, apa itu. Mu Yun berkata lagi, saya sekarang menemukan cara untuk memasuki formasi. Anda menunggu saya di luar, jika ada sesuatu yang mengerikan disegel di dalam, tidak peduli seberapa kuat batu yang ditakdirkan ini, kita tidak dapat mengambilnya sekarang. Bagaimanapun juga, hidup tetap penting. Petik 2. Jika benda yang disegel itu sekarat, kita dapat mengambil kesempatan untuk membunuhnya secara langsung, dan kemudian mengambil batu surgawi yang telah ditentukan, membunuh dua burung dengan satu batu. Ini baik, Mu Yun benar, Suan Fengzi mengangguk. Setelah kata-kata itu jatuh, permukaan tubuh Mu Yun, serangkaian jimat, muncul pada saat ini. Jimat benar-benar membungkus tubuhnya, cahaya menyala, dan sosok Mu Yun menghilang. Senzen Master, ini benar-benar misterius. Melihat Mu Yun menghilang, Suan Fengzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Melihat sekeliling, Suan Fengzi juga berhati-hati. Ada hampir 100 ribu murid di 10 halaman utama yang telah memasuki persidangan alam lima elemen kali ini, dan kebanyakan dari mereka berada di ranah Kaisar Dewa. Meskipun alam lima elemen sangat luas, semua orang di sini untuk berburu harta karun. Jika Anda menemukan tempat ini, Anda pasti akan mengambil batu nasib surgawi tanpa ragu-ragu. Di ranah Kaisar Dewa Tujuh Jiwa, dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di Akademi Zenwu, belum lagi ada sembilan sekolah lainnya. Dan kali ini, Saint Cloud Academy juga berpartisipasi. Sebagian besar murid yang dikultifasikan oleh Saint Cloud Academy 10 ribu tahun yang lalu sangat kuat dan kuat. Meskipun para gembala telah disembunyikan selama 10 ribu tahun, karena mereka memutuskan untuk muncul kali ini, bagaimana mungkin para murid Akademi Saint Cloud yang berpartisipasi dalam pengalaman itu menjadi lemah. Melihat sekeliling, Swan Fengzi menahan nafas, diam-diam melekat pada sebuah istana, menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, di sisi lain, sosok Muyun memasuki platform batu. Di pintu masuk, sebuah kotak besar muncul di depan Anda. Rune hitam pekat menyebar satu demi satu, dan rune itu seperti jejak dari zaman kuno, dipadatkan satu demi satu, dan akhirnya berkumpul di bukit kaki. Bukit berwarna kuning bumi ini tingginya sekitar 100 meter. Pada saat ini, sekelompok, Rune hitam berkumpul di bukit kuning bersahaja, dan tampaknya aliran kekuatan yang stabil dipancarkan untuk menekan bukit di sini. Melihat adegan ini, Muyun tampak sedikit terkejut. Itu hanya lereng bukit, apa yang dilakukan penindasan di sini. Saat dia mendekati lereng bukit, Muyun dengan lembut menyentuh telapak tangannya. Dalam sekejap, tubuh Muyun hanya terasa dingin, dan napas sedingin es memenuhi tubuhnya. Nafas dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa tubuhnya menjadi kaku. Keinginan yang hampir naluria untuk bertahan hidup dari jadi membuat tubuh Muyun mundur dengan kecepatan tercepat. Ledakan. Namun meski begitu, kekuatan besar masih mengenai perut Muyun secara langsung. Rasa sakit yang menusuk hati membuat wajah Muyun pucat, dan dia hanya bisa menyemburkan seteguk darah. Pada saat ini, gundukan itu merayap perlahan. Muyun tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan cederanya, berdiri dan melihat ke depan. Suara dong-dong yang rendah dan dalam terdengar pada saat ini, dan gundukan itu perlahan berubah menjadi sosok setinggi 100 meter pada saat ini. Sisi kuning pucat berdiri terbalik pada saat ini, memberi orang perasaan bahwa mereka penuh dengan aura pembunuh yang kuat. Ini, Muyun terkejut pada saat ini. Bentuk pria di depannya membuatnya begitu akrab. Bukan hanya keakraban, sosok pria ini hampir sama dengan Muyu di foto musim semi berwarna biru kuning. Satu-satunya perbedaan adalah permukaan tubuh pria ini berwarna kuning pucat. Binatang Kirin. Muyun melihat sosok kekar di depan bukit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Oke, mendengar ini, Huang Kilin berhati-hati di antara alisnya. Di rana alam kaisar dewa, kamu benar-benar mengenal keluarga Kilinku. Huang Kilin menatap Muyun, jelas juga terkejut. Jangan kaget, aku tahu kamu juga normal. Muyun menyeringai, tapi wajahnya masih pucat. Karena aku juga memiliki unikon di tubuhku yang setara denganmu. Kata-kata Muyun jatuh, dan sosok tinta muncul di depannya. Mau Kilin, Setelah melihat adegan ini, ekspresi Huang Kilin berubah. Kamu adalah, Patriark muda dari klan Mo Kilin. Muyu, keluarga unikon tanah, dan melihat sosok yang ditutupi baju besi skala kuning tua, Muyu juga sedikit terkejut. Kamu komandan yang mana tuh Kilin? Patriark muda Muyu, tanah itu Kilin tampak sangat hormat saat ini, mengatakan, bawahan berada di bawah yurisdiksi Huanghan. Tetapi ketika mereka tiba di dunia manusia, mereka secara tidak sengaja ditangkap, terperangkap, dan menjadi tunggangan, yang mempermalukan keluarga Kilin. Mendengar ini, wajah Muyu memerah. Lagi pula, dia juga ditangkap oleh Muyun, dan sekarang dia bahkan direduksi menjadi budak Muyun. Meskipun Muyu adalah keluarga Mo Kilin, ada enam keluarga unikon, unikon emas, unikon kayu, unikon air, unikon api, unikon bumi, dan unikon Mo. Status Muyu adalah bangsawan, bahkan sebagai klantukilin, dia harus menghormati ketika dia melihat Muyu. Tidak ada yang perlu malu, mengapa kamu ada di sini? Muyu telah memperhatikan keberadaan Muyun, mengetahui bahwa Muyun berpartisipasi dalam kompetisi Deng Tian Road Academy ke-10 kali ini. Kali ini kompetisi berada dalam alam 5 elemen. Bagaimana mungkin suku di depannya muncul di sini? Tuan Ki, penjahat itu ditangkap saat itu, tetapi dalam pertempuran pertama 10.000 tahun yang lalu, orang yang menangkap saya meninggal dalam pertempuran. Saya kemudian tinggal di sini, tetapi orang itu berubah menjadi roh tulang dan menyegel penjahat di sini. Petik 2, pertempuran 10.000 tahun yang lalu. Mendengar ini, Muyun cukup berarti. Tampaknya orang yang tidak beruntung ini sengaja disegel oleh seseorang di sini. Kalau begitu, aku bisa membantumu membuka segel. Muyun berkata saat ini, tapi premisnya adalah, kamu harus menyerah padaku seperti dia. Mendengar ini, unikon bumi terkejut. Menyerah. Ini adalah bagaimana hal yang sama. Dia menatap Muyu, matanya terkejut. Berarti, Muyu mendengus dan menatap Muyun dengan jijik di matanya. Maksudku, Muyun menyeringai dan berkata, kamu ada di tubuhku, tetapi kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Apakah itu? Muyu melengkungkan bibirnya, terlalu malas untuk berdebat. Bahkan jika pertengkaran berlanjut, hasilnya pasti segel rahasia hidup dan mati Muyun. Dia harus jujur, akan lebih baik menjadi kurang bergengsi. Sudah sepi, kan? Melihat Muyu, Muyun tersenyum dan berkata, karena sepi, mari kita bicarakan. Siapa namamu? Muyun melihat unikon bumi. Manusia adalah yang paling tak tahu malu dan tercelah. Aku tidak akan memberitahumu. Tercelah dan tak tahu malu. Muyun tersenyum dan berkata, karena manusia tercelah dan tidak tahu malu, maka anda klan kilin. Tidakkah anda tinggal di dunia kilin anda? Mengapa anda datang ke dunia manusia kami? Anda, apa? Aku tidak bisa berkata-kata. Kalian berdua menatapku saat ini? Aku melihatmu, bersenandung, dan berhenti bicara. Beri kamu pilihan. Muyun berkata lagi, menyerahlah padaku, atau mati. Mendengar ini, aura menyesakan di tubuh Tukilin perlahan menghilang. Mau membunuhku. Muyun tersenyum dan berkata, bagaimana kekuatanmu? Bunuh kamu cukup. Tukilin melangkah maju langsung pada saat ini, membunuh, dan seluruh tubuhnya huang guang menang. Hentikan dia. Muyun tidak perlu bertindak sama sekali saat ini. Dengan perintah, sosok Muyu langsung bergegas keluar untuk menghentikan kilin. Patriark muda Muyu, kamu, aku tidak bisa menahannya. Muyu hanya bisa tersenyum pahit pada saat ini. Huang Yan, orang ini mengendalikan tubuhku. Aku tidak bisa tidak mengikuti perintahnya. Apa? Setelah mendengar ini, Huang Yan terkejut. Patriark muda itu sebenarnya dikendalikan. Ini hanya mencurigakan. Sebagai keluarga Mokilin, di antara unikon, dapat dikatakan bahwa mereka berada di puncak. Darah Muyu adalah bangsawan, dan dia adalah keturunan langsung dari klan Mokilin. Bagaimana dia bisa dikendalikan? Huang Yan, kan? Muyun berkata lagi, seperti yang Anda lihat, Patriark muda ini, tetapi tubuhnya dikendalikan. Jika Anda menolak, saya tidak keberatan membiarkan dia membunuh Anda. Tentu saja, jika kamu merasa dia bukan lawan, kamu bisa membunuhnya secara langsung. Sejauh yang aku tahu, tidak ada kerugian. Adapun cara memilih, terserah kamu. Muyun berkata dengan tenang. Tanpa diduga, apa yang disegel di sini adalah unikon bumi. Klan Kilin adalah ras yang kuat yang sebanding dengan klan Naga dan Phoenix, bahkan di 10 ribu alam, itu juga merupakan eksistensi yang sangat kuat. Dia sudah menaklukkan unikon hitam, dan dia tidak keberatan menaklukkan unikon bumi lainnya. Bagaimanapun, keluarga Kilin telah menjadi keberadaan yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dua unikon di sekitar, dibudidayakan, setidaknya bantuan kuat dari dua dewa leluhur. Bahkan jika mereka berdua tidak menyukainya, tetapi kontrol segel rahasia hidup dan mati tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Pada saat ini, Muyun tidak ingin memenangkan kesan yang baik di hati mereka berdua, tetapi untuk meyakinkan orang lain dengan alasan dan mendidik orang lain dengan prinsip. Klan Kilin, bahkan Patriark Muda mengirim satu, untuk memasuki dunia manusia, harus ada beberapa ambisi. Muyun tidak memiliki perasaan yang baik saat ini. Muyu, dia sekarang ditekan oleh formasi, dan kekuatannya berkurang. Kamu bisa menghancurkannya dan, melakukan apa yang aku katakan. Muyun langsung memerintahkan, kamu hanya perlu menekannya, dan aku akan menandainya. Muyu ingin melawan, tapi tubuhnya sudah langsung melesat. Ini adalah kengerian yang kuat dari segel gelap kehidupan dan kematian. Bahkan jika orang yang dicap melawan secara psikologis, tubuh tetap harus mengikuti perintah tuannya. Pada saat ini, Muyun mengeluarkan perintah ini, meninggalkan Muyu tanpa perlawanan sama sekali. Kedua sosok itu langsung bertarung satu sama lain. Patriark Mo, kamu, maaf, tubuhku dikendalikan, tidak mungkin. Setelah mendengar ini, Huang Yan sangat marah, manusia tercela dan tak tahu malu. Sumpah, tegur, semakin kamu memarahiku sekarang, dan tunggu sampai aku menakutimu, semakin kamu tahu betapa bodohnya kamu. Meskipun Anda berada di bawah kendali saya dan tubuh Anda tidak dapat mandiri, Anda selalu mendapatkan manfaat besar. Lihatlah dirimu, Patriark Muda. Pada awalnya, itu hanya di ranah Kaisar Ilahi tujuh jiwa, tetapi sekarang di ranah Master Ilahi dari satu garis, yang saya bawa kepadanya. Setelah mendengar ini, Huang Yan terkejut. Jika demikian, maka, ledakan, sebuah ledakan terdengar, pada saat ini, keduanya sudah bertarung satu sama lain secara menyeluruh, dan suara gemuruh menyebar ke seluruh ruang misterius. Mu Yun duduk dan menonton pertunjukan pada saat ini. Kekuatan Huang Yan saat ini seharusnya tidak lebih lemah dari Mo Yu. Tapi tubuh orang ini disegel, dan kekuatannya hanya mampu menunjukkan 7 atau 888. Selain itu, Mo Yu adalah Patriark Muda dari klan Mo Kilin, jadi dia tidak berani benar-benar membunuh Mo Yu. Untuk sementara waktu, Huang Yan ditekan sampai mati. Oke, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar, dan kemudian, cahaya di tubuh Huang Yan tiba-tiba naik sedikit, awalnya mendekati kekuatan garis Divine Master, tapi sekarang, itu benar-benar secara langsung mengerahkan kekuatan sebenarnya dari garis, Master Ilahi. Anda, haha, Huang Yan tertawa dan berkata, seseorang di luar memecahkan segel, Nak, kamu sudah mati. Ketika saya mengikat Patriark Mo, saya memiliki seribu cara untuk membiarkan Anda membuka jejak pada Patriark Mo. Apakah itu? Mo Yun tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu aku punya seribu cara. Sebelum aku mati, biarkan Mo Yu dikuburkan bersamaku. Ketika kata-kata itu jatuh, dia menatap langsung ke arah Mo Yu, dan berkata, kamu pegang dia di sini, aku akan naik dan melihatnya. Tekan dia dengan cara apapun. Sosok Mo Yun melintas sebelum menghilang. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan terdengar di platform batu penyegel, dan sosok Swan Fengzi jatuh langsung pada saat ini. Swan Fengzi menyemburkan darah, wajahnya pucat. Di sekeliling tubuhnya, tujuh atau delapan sosok ada di sekelilingnya. Hei, Akademi Zen Wu semakin memburuk. Swan Fengzi, bukankah kamu salah satu dari tujuh raja? Mengapa kamu begitu lemah dan menyedihkan? Seorang pemuda dengan kepang panjang menyeringai dan berkata, sepertinya Akademi Teologi Spiritual saya, meskipun didirikan lebih lambat dari Akademi Zen Wu Anda, kekuatan para murid masih sangat kuat. Tak tahu malu. Mendengar ini, Swan Fengzi mengutuk, Su Le, bertarung lebih banyak dengan lebih sedikit, apa yang bisa kamu lakukan? Kata-kata Swan Fengzi jatuh, dan darah lain menyembur keluar. Dia melihat ke atas platform batu, sosok mengenakan kemeja putih, dengan tangan di belakangnya, berdiri di batu asal surgawi, dengan kebanggaan, tangannya menyebarkan kekuatan yang menakutkan, melewati mereka satu persatu, kebencian. Melihat adegan ini, Swan Fengzi tampak cemas. Su Rongcheng, benar-benar mencapai ranah garis dewa, yang benar-benar penuh. Kebencian, Swan Fengzi melihat sosok itu, diam-diam kesal. Kali ini Muyun memintanya untuk menjaga tempat ini, tapi sekarang, dia telah melewatkannya. Orang-orang ini, ada terlalu banyak orang, tetapi mereka bahkan menyerang, yang tercela dan tak tahu malu. Hanya saja dalam lima elemen ini, sebenarnya tidak ada rasa tidak tahu malu, dan dia hanya bisa disalahkan karena kecerobohan. Hei, Swan Fengzi, kenapa kamu seperti anak kecil? Nah Sule tersenyum tipis, di alam lima elemen ini, para murid dari seminari spiritual kami, semakin banyak murid yang kamu bunuh di Akademi Zen Wu, semakin besar hadiah untuk hidup. Menyalahkan hanya bisa disalahkan pada Anda di Akademi Zen Wu di bawah Klan Zan, dan sebagai murid Akademi Teologi Roh, saya milik Klan Yang, dan Klan Zan bertentangan dengan Klan Yang, tahukah Anda? Itu, Sule mendengus dan berkata, jadi, pergilah ke dewa dengan ketenangan pikiran. Ledakan, dalam sekejap, Sule langsung menghancurkan tinjunya dan meledakan ke arah kepala Swan Fengzi. Ledakan, pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar, dan wajah Swan Fengzi menjadi pucat. Apakah kamu mati? Tubuh Swan Fengzi terkejut, tetapi segera, sosok di depannya tumbuh semakin besar. Mu Yun, begitu ceroboh, Mu Yun samar-samar tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa berada di sini. Aku digulingkan oleh orang-orang yang tidak tahu malu ini. Maaf. Pada saat ini, Swan Fengzi berdiri dan melihat ke depan, wajahnya sedikit berubah. Sosok Sule itu, pada saat ini, penuh retakan, dan tubuhnya berlumuran darah, yang tampak menyedihkan. Mati. Swan Fengzi menatap Mu Yun dengan ngeri di wajahnya. Orang ini benar-benar tidak normal. Sule. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Su Rongcheng, yang berada di udara, benar-benar bodoh ketika melihat pemandangan ini. Sule, puncak Kaisar Dewa Tujuh Jiwa, bahkan tidak bisa melawan Swan Fengzi, dan memang dirobohkan oleh sosok yang tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, melihat sosok itu, sepertinya itu hanya, ranah Kaisar Dewa Lima Jiwa. Kamu sialan. Su Rongcheng memandang Mu Yun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dia turun, tidak lagi peduli dengan batu langit yang ditakdirkan. Tidak ada yang pantas mati atau tidak, kata saudaramu barusan, semua orang di sini adalah musuh. Setelah mendengar ini, warna bengkok melintas melewati pipi Su Rongcheng. Napas membunuh mekar penuh pada saat ini, dan tombak di tangan Su Rongcheng tiba-tiba muncul, dan sebuah ladang mekar pada saat ini. Dunia emas. Garis ranah Master Dewa. Melihat adegan ini, Mu Yun menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan lawan dari alam Dewa Ilahi. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Su Rongcheng penuh dengan kekaguman yang mematikan. Teknik tombak lingtian. Dengan minuman rendah, sosok Su Rongcheng menukik ke bawah. Dalam seratus meter dari tubuhnya, gelombang kekuatan gila tersapu. Tiba-tiba, cahaya tombak menggulung langit dan menembus Mu Yun. Melihat adegan ini, Suan Fengzi mau tidak mau ingin melangkah maju. Bisakah kamu berpegangan? Mu Yun mengerutkan kening dan berkata, aku akan berada di sini. Kamu dapat melindungi batu nasib surgawi untuk mencegah orang-orang itu secara oportunistik. Ini baik. Pada saat ini, Suan Fengzi memasang pil ilahi dan segera terbang ke depan dan bergegas. Mu Yun mendengus dingin, melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan agung menyebar langsung pada saat ini. Kejutan guntur tenang. Ledakan menyebar, Mu Yun melambaikan telapak tangannya pada saat ini, dan Jin guntur yang tak terlihat meledak langsung pada saat ini. Kekuatan agung dan melonjak memberi orang perasaan yang sangat kuat. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa kekuatan yang kuat menyebar. Ledakan. Dalam sekejap, ledakan terdengar, dan sosok Mu Yun tiba-tiba mundur. Namun, suara gemeretak guntur yang sekarat tidak terduga, dan itu terlihat sangat kecil. Ketidakpedulian, Su Rongcheng mencibir dan berkata, bagaimana kamu bisa memahami kekuatan domain master ilahi. Bahwa sampai mati, Su Rongcheng menjerit pelan dan langsung menembak. Di telapak tangannya, dia mengepal, dan pada saat ini, Tinju langsung membunuh Mu Yun. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak takut. Langsung ke depan, sembilan Yuan Senjue, naga sungguhan terbang langsung pada saat ini, dan aura naga tirani, napas naga, dan kekuatan naga menyebar seketika. Naga seribu meter itu meraung dan bergegas menuju Su Rongcheng. Katakan, itu tidak berguna. Naga itu awalnya menyeringai dan mendekati Su Rongcheng dengan sangat keras, tetapi saat berikutnya, ketika berada dalam jarak seratus meter dari Su Rongcheng, tiba-tiba tampaknya telah meredah, benar-benar sunyi. Melihat adegan ini, Mu Yun menyipitkan matanya. Dia tahu itu adalah wilayah emas Su Rongcheng. Dengan efek penjara yang kuat, semua serangannya terisolasi. Dekat dengan alam, di mana Su Rongcheng mendominasi, semuanya tidak terlihat dan larut. Mu Yun tenang sekarang. Apa? Apakah itu di luar permainan? Su Rongcheng memegang tombak panjang dan bersenandung, jika itu masalahnya, maka nikmati seranganku. Ketika suara itu jatuh, tombak Su Rongcheng di tangannya meledak langsung pada saat ini. Ledakan, suara memekakan telinga tiba-tiba terdengar, tombak datang dari udara, dan api menyala, dan kekuatan yang kuat membuat telinga dan hidung bersenandung. Pemotongan tombak Lingtian, dengan satu tembakan, kekuatan sombong lebih tinggi dari gelombang lainnya. Pada saat ini, napas tirani menyebar. Bunyi dong-dong-dong yang membosankan membuat orang-orang sangat gelisah. Wajah Mu Yun dingin, dan tubuhnya melonjak saat ini. Sembilan Yuan Senjue. Setelah sembilan Yuan Senjue ditampilkan lagi, Mu Yun gemetar saat ini. Di bawah kakinya, kekuatan ilahi berbentuk naga mengembun, dan sosoknya, pada saat ini, dikombinasikan dengan sosok berjalan naga, dengan bangga berdiri di atas naga ilahi yang diubah dari seni ilahi sembilan asal. Ledakan keras keluar langsung pada saat ini. Sebuah kekuatan rebound tirani secara langsung diterapkan ke tubuh Mu Yun pada saat ini. Getaran keras membuat tubuh Mu Yun bergetar, dan suara mencibir terdengar, dan goncangan berlanjut. Pada saat ini, Mu Yun bisa bernafas. Namun, Su Rongcheng jelas tidak akan memberinya waktu untuk bernafas, dan dengan tembakan lain, dia langsung mendominasi dunia dan hanyut. Ledakan, dengan suara meledak, sosok Mu Yun segera mundur, wajahnya pucat. Garis ranah master dewa, bahkan jika itu hanya memadatkan domain, kekuatan menakutkan itu tidak sebanding dengan kaisar dewa. Selain itu, Mu Yun hanyalah ranah kaisar dewa lima jiwa. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Mu Yun tampak muram saat ini, melihat ke depan. Dia harus berpikir hati-hati tentang apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, menyerang Su Rongcheng, domain akan sepenuhnya menghancurkan serangannya. Tapi itu hanya pertahanan pasif, dan cepat atau lambat, dia menghabiskan kekuatan sucinya dan dipenggal oleh Su Rongcheng. Hanya ada satu cara, terburu-buru ke wilayah Su Rongcheng dan bunuh dia. Di mata Mu Yun, ada sentuhan tekat dan kilatan. Ini adalah petualangan yang sangat gila, tetapi Mu Yun memiliki kepastian keberhasilan. memotong. Dengan minuman rendah, Su Rongcheng mengantarnya sampai mati pada saat ini. Kali ini, Mu Yun tidak lagi menghindar, tetapi langsung bergegas ke depan. Mau mendekatiku dan kemudian, membunuhku. Melihat adegan ini, Su Rongcheng mencibir dan berkata, kamu memiliki ambisi besar. Dia tidak takut Mu Yun mendekat sama sekali. Desir, kedua sosok itu sedang menuju satu sama lain saat ini, dekat satu sama lain. Suara pertempuran satu sama lain terdengar satu demi satu. Saat ini, mereka berdua, Anda melihat saya, saya melihat Anda, semangat membunuh lebih kuat. Mu Yun terus menyelidiki kekurangan Su Rongcheng saat ini. Kekuatan berkumpul, seluruh tubuhnya dalam siaga tinggi. Sembilan Yuan Senjue, dengan tangisan rendah di hatinya lagi, dia melangkah maju, sosok Mu Yun berubah menjadi naga panjang. Jiu Yuan Senjue memiliki tiga tingkat kultivasi. Tingkat pertama adalah Qi Jiu Yuan, memadatkan inkarnasi naga. Tingkat kedua adalah perpaduan tubuh dan inkarnasi naga. Tingkat ketiga adalah mengubah tubuh Anda menjadi inkarnasi naga, memberkati Ki Sembilan Yuan ke dalam tubuh Anda. Pada saat ini, Mu Yun mengubah tubuhnya menjadi tubuh seperti naga, langsung di domain Su Rongcheng, dan terbang. Temukan benda mati, Su Rongcheng tidak repot-repot melihat Mu Yun saat ini. Langkah ini tidak diragukan lagi mencari jalan buntu. Su Rongcheng mendengus, biarkan kamu melihat kekuatan bidang penglihatan. Dengan satu langkah, seluruh tubuh Su Rongcheng naik dan turun dalam sekejap. Dengan dia sebagai pusatnya, bola cahaya kemasan mengembun dalam jarak 100 meter. Ruang dalam jarak 100 meter, pada saat ini, semuanya berada di bawah kendalinya. Rana emas penuh dengan kejujuran dan aura yang mendominasi. Kuat? Tidak bisa menolak. Aku. Ledakan itu terdengar, dan segala sesuatu di alam emas kembali ke keheningan. Sosok Mu Yun langsung diperbaiki. Tidak bisa bergerak. Idiot. Rana tirani dewa-dewa. Kamu tidak bisa mengetahuinya. Su Rongcheng berteriak dan bergegas keluar. Ledakan. Sosok Mu Yun, seperti bola meriam, benar-benar mundur. Seteguk darah menyembur keluar secara langsung. Ketidakpedulian. Pada saat ini, wilayah emas Su Rongcheng menyebar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, seperti cahaya kemasan dewa perang, tidak bisa dihancurkan. Apakah itu? Pada saat ini, sosok terlontar Mu Yun berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebagai prajurit arogan sepertimu, aku tidak tahu berapa banyak yang terbunuh. Kamu bukan yang pertama, dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Mu Yun mencibir. Masih berbicara keras di sini. Su Rongcheng memarahi, berikan saudaraku ke pemakaman. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan tombak secara langsung. Konyol. Mu Yun perlahan mengangkat telapak tangannya. Apakah menurutmu aku dekat dengan ladangmu hanya karena, aku ingin dekat denganmu dan membunuhmu? Om, dalam sekejap, dalam domain tubuh Su Rongcheng, bubuk hitam perlahan naik. Pada saat ini, bubuk hitam itu terbang. Secara bertahap, bubuk hitam berkumpul, membentuk bola cahaya hitam. Ini, Mo Su Ante. Wajah Su Rongcheng berubah. Mengapa tiba-tiba sejumlah besar Mo Su Ante muncul di domainnya? Dan melihat ekspresi Mu Yun, dia selalu memiliki firasat buruk. Orang ini sepertinya merencanakan sesuatu secara diam-diam. Tetapi pada saat ini, Mu Yun, di mana dia akan memberi Su Rongcheng waktu untuk berpikir dan bereaksi. Maaf, kamu sudah selesai. Telapak tangan Mu Yun perlahan mencengkeram erat. Bumi meledak. Minuman rendah jatuh, serangkaian kejutan terdengar, dan dewa cahaya di domain Su Rongcheng tiba-tiba meledak pada saat ini. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, seluruh domainnya langsung berubah menjadi fragment. Fragment-fragment itu, pada saat ini, tampak sangat menakutkan. Wajah Su Rongcheng memucat saat ini, dan seteguk darah menyembur keluar. Di permukaan seluruh tubuhnya, ada luka, yang tampak menakutkan. Kamu terlalu sombong. Pada saat ini, Mu Yun melangkah maju, menatap Su Rongcheng, dan berkata dengan dingin, mereka yang sombong sering memberi kesempatan kepada orang lain. Dia langsung memegang tombak panjang Su Rongcheng di telapak tangannya, dan melihat dengan cermat, tiga karakter besar di tubuh tombak itu bersinar terang. Pistolian emas. Mu Yun berkata dengan acu tak acu, kamu tidak bisa melepaskan kekuatan senjata ini, itu terlalu boros. Engah. Kata-kata itu jatuh, dan tombak itu langsung menembus kepala Su Rongcheng. Dengan darah yang mengalir, jiwa Su Rongcheng membawa tiga jiwa dan tujuh jiwa, dan ingin melarikan diri dengan ngeri. Tetapi pada saat ini, Mu Yun tidak akan pernah memberinya kesempatan. Ketika darah yang melahap mulai menyebar, tiga jiwa dan tujuh jiwa Su Rongcheng langsung ditekan pada saat ini, benar-benar tidak dapat melawan, dan menghilang. Mu Yun menghela nafas pada saat ini. Terima kasih banyak. Mata Suan Fengzi sedikit lega. Jika bukan karena Mu Yun, dia pasti sudah mati sekarang. Terlebih lagi, Mu Yun baru saja berada dalam formasi segel. Jika terjadi kecelakaan, keduanya akan dalam bahaya. Tidak apa-apa, kamu diserang. Jika tidak, orang-orang ini mungkin bukan lawanmu. Melihat Yuan Sheng Tianxi masih berdiri di atas, Mu Yun berkata dengan ringan, hati-hati, ini akan segera teratasi. Oke, setelah kata-kata itu jatuh, sosok Mu Yun menghilang lagi. Suan Fengzi menelan pil, duduk bersilah, melihat sekeliling, dan bangkit dengan hati-hati. Pada saat ini, setelah memasuki formasi, Mu Yun melihat dengan kedua mata bahwa Mu Yun dan Huang Yan masih saling bertarung. Karena kamu tidak bisa kejam, maka aku akan datang. Wajah Mu Yun dingin, dan di telapak tangannya, pada saat ini, serangkaian jimat perlahan bangkit. Jimat terbakar, dan suara gemuruh memberi orang perasaan kaget. Pada saat ini, Arai besar bergerak. Kamu, bisakah kamu benar-benar mengendalikan formasi? Wajah Huang Yan berubah. Saya baru saja menghabiskan waktu mempelajari jimat formasi. Apakah Anda pikir saya menonton permainan formasi dewa tingkat delapan ini? Mu Yun tersenyum dan berkata, bahkan jika Anda berada di ranah master ilahi baris kedua, sangat disayangkan bahwa formasi ini dapat dengan kuat mengendalikan Anda. Dengan gelombang telapak tangan Mu Yun, napas yang kuat menyelimuti dirinya. Ledakan, serangkaian poni tiba-tiba terdengar pada saat ini. Ledakan menyebar satu demi satu, mengguncang gendang telinga. Ini, Mo Yu terlihat jelek saat ini. Mu Yun tidak harus bergantung padanya sama sekali, dan Huang Yan tidak bisa menahan formasi ini. Dengan cara ini, dia tidak ada hubungannya, dia bahkan tidak bisa berpikir dengan hati-hati. Mu Yun melangkah keluar langsung, dengan satu jari. Dalam sekejap, bintik-bintik cahaya hitam berkumpul pada saat ini, dan cahaya yang intens melintas. Tubuh awalnya berjuang Huang Yan tiba-tiba menjadi kaku pada saat ini. Fatebound Skystone mengandung elemen tanah tirani. Kastor dari formasi ini dapat melenyapkanmu kapan saja dan memenjarakanmu di sini, mungkin karena alasan lain. Mu Yun tersenyum ringan, tapi sekarang, sejak aku tahu, jika aku mengambil tindakan sekarang, itu bisa dianggap menyelamatkanmu. Manusia benar-benar tercela dan tak tahu malu. Huang Yan berteriak dengan marah, menatap Mu Yun, membunuh. Jangan berjuang, dengan gelombang telapak tangan Mu Yun, tanda hitam berkumpul tiba-tiba. Aku, aku, tiba-tiba, poni terdengar pada saat ini, dan tubuh kokoh Huang Yan jatuh ke tanah pada saat ini. wajahnya menjadi pucat, dan napasnya terasa berat di sekujur tubuhnya. Dengan suara berdebar, Huang Yan tiba-tiba jatuh ke tanah pada saat ini. Mu Yun melangkah maju. Anda, Mu Yun tiba-tiba berkata, jangan bunuh dia. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Mu Yun tersenyum dan berkata, aku hanya ingin dia menyerah padaku sepertimu. Menyerah padamu. Kamu bermimpi. Tidak? Tidak, ini bukan mimpi. Mu Yun melambaikan tangannya dan langsung melangkah keluar. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, sinar cahaya meledak secara langsung. Itu berubah menjadi tanda, dan tiba-tiba menembak dada dan dahi Huang Yan. Dalam sekejap, Huang Yan ingin melawan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, bahkan sepersepuluh dari kekuatan ranah dewa baris kedua tidak dapat digunakan. Tetapi pada saat ini, Mu Yun menyipitkan matanya sedikit dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Dalam pikirannya, di antara roh-roh primordial, ikatan yang tidak dapat dijelaskan menghubungkan dia dan Huang Yan. Selain itu, itu benar-benar naksir. Bayangan hidup dan mati benar-benar kuat. Pada saat ini, Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Di sepanjang jalan, dia mengandalkan segel gelap hidup dan mati, tidak tahu berapa banyak orang yang dia kendalikan. Misalnya, Mu Yun saat ini dan Huang Yan saat ini. Karena Mu Yun adalah patriark muda dari garis Mo Kilin dari klan Kilin Anda, Huang Yan akan berada di bawah kendali Anda. Anda berdua akan berada di mata air biru dan kuning di masa depan. Berlatihlah dengan keras. Tenang, serahkan padaku, aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita. Senyum di mata Mu Yun perlahan menyebar. Melihat senyum Mu Yun, Mo Yun merasa agak murung saat ini. Orang ini benar-benar tidak terduga. Saya tahu, Mo Yun berubah menjadi bentuk manusia dan mengangguk. Huang Yan berubah menjadi sosok pada saat ini. Wajahnya pucat, terengah-engah, tinggi dan kuat, dengan alis tebal dan mata besar, menatap Mu Yun dengan kebencian. Saya menyarankan Anda untuk tenang. Jika tidak, saya tidak keberatan menghapus Anda. Di antara alis Mu Yun, sentuhan ketidakpedulian berkedip. Huh, Huang Yan mendengus dan berhenti bicara. Semua masuk. Dengan lambayan telapak tangannya, Mo Yun dan Huang Yan menghilang. Mu Yun cukup lega saat ini, tetapi dia tidak menyangka masih ada unikon bumi di sini. Klan Kirin juga merupakan klan yang kuat di antara 10 ribu klan. Dibandingkan dengan klan Naga dan klan Phoenix, tidak ada perbedaan. Sekarang adalah penolong yang sangat baik untuk menaklukkan dua sendirian. Adapun apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri, Mu Yun tidak peduli. Pokoknya, keduanya berani melawan, bunuh saja. Mo Yun dan Huang Yan memasuki peta musim semi biru dan kuning, dan dalam sekejap, kekuatan dunia yang melonjak menyebar pada saat ini. 300 penjaga darah, 500 penjaga roh tulang, berdiri dengan bangga pada saat ini, 6 prasasti suci, berakar pada peta musim semi biru dan kuning. Ini, ada begitu banyak hal baik pada orang ini. Tempat ini adalah ruang 9 yuan yang dipadatkan dengan harta 9 yuan. Ini sangat berharga, dan semuanya langka. Dan lihat ini, Huang Yan melihat ke tengah mata air biru dan kuning, wajahnya sedikit berubah. Ini, pohon dunia. Huang Yan berkata dengan linglung, bukankah pohon dunia sudah lama dihancurkan? Bagaimana bisa ada di sini? Itu dibentuk oleh tanaman merambat lima elemen dari cabang-cabang pohon dunia. Mo Yun membuka mulut dan berkata, anak ini benar-benar dapat mengubah lima elemen anggur suci menjadi pohon dunia, berakar dan bertunas, dan mengolahnya secara diam-diam. Dikatakan, jika anak ini mengolah pohon dunia, apakah dia bisa menciptakan dunia sendiri di masa depan? Lihatlah ruang di gambar musim semi biru dan kuning ini. Mo Yun dengan hati-hati berkata, kecuali manusia yang dapat dihuni, binatang buas, roh tulang yang lahir ini, del, mereka dapat bergerak dengan bebas, dan bahkan berlatih lebih cepat daripada dunia luar. Mendengar ini, wajah Huang Yan sedikit berubah. Ketika kekacauan pertama kali dibuka, semua ras ada, tetapi hanya ras manusia yang tidak dapat bertahan, dan kemudian, ras manusia dapat bertahan di sini. Ini, dalam hati Huang Yan, pikiran horor tiba-tiba muncul. Itulah yang ingin saya katakan. Mo Yun mengangguk lagi, orang ini, itu tidak mudah. Saya tahu, Huang Yan bersenandung, jika saya menemukan kesempatan, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Mendengar ini, Mo Yun tampak pahit. Dia menyadari kekuatan segel gelap hidup dan mati. Kesempatan ini terlalu sulit, kecuali itu seperti seorang ayah, yang cukup tirani untuk menerobos dunia dengan tangannya, jika tidak. Bayar harganya. Kalau begitu, lebih baik kamu berhenti dan berhenti. Suara Mu Yun tiba-tiba terdengar pada saat ini, bersenandung, jika Anda memiliki pikiran seperti itu lagi, saya tidak keberatan, melenyapkan Anda. Dalam pikirannya, rasa sakit kesemutan menyebar, wajah Huang Yan berubah, tubuhnya berguling, dan dia meratap dalam gambar musim semi biru dan kuning. Melihat adegan ini, Mo Yun sedikit mengangguk. Tidak jujur, ada cara untuk menjaga orang ini jujur. Perlahan, pada saat ini, sosok Mo Yun ingin keluar dari formasi. Jika kamu bisa menjanjikanku sebuah syarat, aku bisa memberitahumu sebuah rahasia di sini. Tiba-tiba, Huang Yan, yang melolong, berbicara pada saat ini. Oh, apakah kamu masih berbicara tentang persyaratan denganku? Mo Yun tersenyum sedikit saat ini, kamu sekarang adalah budakku, aku memintamu untuk melepaskan kesombonganmu, kan? Mo Yun berkata lagi, kalau tidak, saya tidak keberatan, biarkan Anda menghilang di sini. Anda, katakan, Mo Yun melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak punya banyak kesabaran untuk mendengarkan apa yang Anda lakukan di sini. Kalau tidak, saya bisa langsung mencari roh primordial Anda dan mencari melalui tiga jiwa dan tujuh jiwa. Saya pikir saya bisa tahu apapun yang Anda tahu. Tapi hasilnya, bisa menyebabkan trauma yang sulit sembuh di tubuhmu. Tidak tahu malu. Cukup, Mo Yun berteriak saat ini, jangan jahat di kiri, tidak tahu malu di kanan. Mo Yun menatap Mo Yu dan Huang Yan dengan mata dingin. Kamu adalah keluarga unikon, dengan enam urat emas, kayu, air, api, tanah, tinta, dan unikon. Jika kamu tidak ingin tinggal di dunia unikonmu, seorang patriark muda benar-benar bersusah payah untuk datang ke dunia unikon, dunia manusia secara pribadi, jadi apa yang kamu inginkan di dunia unikon. Ketika kata-kata ini keluar, Mo Yu dan Huang Yan sama-sama terkejut. Aku hanya ingin menduduki dunia manusia. Mo Yun menyeringai dan berkata, katakan manusia itu hina, seolah-olah klan Kilin Mu sangat tinggi dan tegak. Faktanya, Mo Yun sudah memikirkan penampilan Mo Yu. Bagaimana bisa seorang patriark muda dari klan Mo Kilin masuk ke dunia manusia dengan risiko seperti itu. Kedua orang itu selalu menyebut alam dewa yang mereka sebut alam manusia, yang cukup untuk membuktikan bahwa alam dewa ini adalah dunia manusia. Meskipun ada binatang suci, manusia adalah tuan mereka. Tapi kalau begitu, apa yang dilakukan keluarga unikon saat mereka datang ke dunia manusia? Jika tidak didorong oleh kepentingan, mengapa repot-repot? Ketika Mo Yun menanyakan ini, itu membuat kalian berdua menatapku dan aku melihatmu, tetapi mereka tidak bisa menjawab. Kamu tidak perlu menjawabku, kamu sendiri tidak tahu. Mo Yun berkata lagi, saya bisa. Mengerti semua yang Anda pikirkan. Anda hanya tahu untuk memasuki dunia manusia dan mengendalikan kekuatan tingkat tinggi di dunia manusia. Adapun apa itu, Anda tidak tahu. Tapi lebih dari itu, semakin luar biasa rasanya di hati Mo Yun. Mo Yun adalah patriark muda dari klan Mo Kilin, dan dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dilakukan klan Kilin. Itu hanya bisa membuktikan bahwa keluarga Kilin memiliki konspirasi yang mengerikan. Di alam dewa saat ini, sembilan suku kuno tidak dapat bersatu. Jika tidak, Muswanji tampak begitu mendominasi dan kuat. Tidak mungkin sembilan suku kuno muncul bahkan tanpa pembangkit tenaga listrik teratas dari dewa leluhur. Tetapi terlebih lagi, ketika malapetaka datang, saya khawatir alam dewa masih akan berada di kam yang terpisah. Pada akhirnya, manusia akan mengalami bencana yang tak terbayangkan. Alam dewa adalah dimensi tertinggi dari alam manusia dan dimensi paling stabil. Banyak dunia besar di bawah, dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti ratusan juta manusia. Jika para dewa tidak bisa melawan, manusia di dunia besar dan dunia kecil semuanya akan menjadi budak. Jika Anda memikirkannya, itu mengerikan. Kecuali ada sosok kuat lain seperti Yesyao Yao dalam ras manusia. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Oke, ayo kita bicara. Muyun membuang pikiran-pikiran ini pada saat ini. Hal-hal ini, saat ini, dia belum mengalami dan waktu untuk berpikir. Apa lagi yang ada? Kamu tidak ingin aku mencari ingatanmu dan menghancurkan jiwamu. Mendengar ini, Huang Yan mengepalkan tinjunya dan bersenandung, tempat ini lahir dengan batu langit. Ini memang susunan formasi, untuk menekanku. Namun, kekuatan untuk menekanku kurang dari 1 dari 10. Sebagian besar kekuatan sebenarnya menekan senjata ajaib. Huang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah artefak keberuntungan. Artefak keberuntungan. Muyun mengangkat alisnya. Artefak keberuntungan memiliki kekuatan untuk mempertaruhkan pekerjaan surgawi. Tidak seperti artefak tingkat raja dan artefak tingkat kekaisaran, artefak keberuntungan mengandung keberuntungan, dan bekerja sama dengan 5 elemen asteris 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 alam untuk memiliki kekuatan untuk meraih pekerjaan surgawi. Tombak Jin Yan itu adalah artefak keberuntungan. Untuk seorang seniman bela diri di alam para dewa, artefak keberuntungan yang berguna sebanding dengan mitra di alam yang sama. Di seluruh negeri China, artefak keberuntungan sangat langka dan menyedihkan. Artefak macam apa? Buka kapak langit. Huang Yan berkata, artefak keberuntungan ini tampaknya telah digunakan oleh seniman bela diri yang kuat dari alam guru ilahi sebelumnya, tetapi setelah orang ini jatuh, artefak itu ditekan di sini oleh tulang hantu, dan saya juga ditekan olehnya. Penindasan ada di sini. Buka kapak langit. Wajah Muyun sedikit berubah. Dia menggabungkan jiwa kedua, jiwa surga, dan mengingat banyak hal di kehidupan sebelumnya. Kapak pembuka ini disempurnakan oleh klan yang ribuan tahun yang lalu dan menganugerahkannya pada seorang jenius di klan pada waktu itu, bernama Yang Ding Feng. Karena kapak pembuka ini, Yang Ding Feng menjadi terkenal untuk sementara waktu. Apalagi kapak ini tidak terbuat dari logam, melainkan batu. Dikatakan bahwa orang-orang yang mengumpulkan ribuan batu aneh antara langit dan bumi, memperbaikinya untuk menciptakannya, dan membuka langit dengan satu kapak, dan mengejutkan para pahlawan. Yang Ding Feng, bahkan pernah menjadi jenius terkenal di antara para dewa, berada di peringkat seratus teratas dalam daftar para dewa di para dewa. Daftar Senying dari alam dewa adalah daftar yang menyatukan anak-anak surga yang bangga di bawah usia 10.000 tahun di alam dewa. Tidak hanya anak-anak surga yang bangga di tanah Senzu, tetapi juga murid-murid ras kuno. Mampu menempati peringkat seratus teratas bukan karena kekuatan Yang Ding Feng yang kuat, tetapi karena kapak pembuka ini. Di mana itu, Mu Yun memandang Huang Yan dan bertanya, Aku tidak tahu persisnya, dan itu disegel oleh tulang hantu itu, aku tidak terlalu mengenalnya. Tulang hantu, itulah yang saya sebut mereka. Huang Yan berkata lagi, sekelompok orang yang tidak mau mati dalam pikiran dan tubuh mereka, dalam kondisi aneh, telah berubah menjadi penampilan manusia tulang, bukankah mereka hanya tulang hantu? Mu Yun mengangguk. Dia tidak terburu-buru dan berjalan keluar dari formasi. Bagaimana? Suan Fengzi buru-buru bertanya pada saat ini. Masalahnya telah diselesaikan. Mu Yun mengangguk dan berkata, hanya saja sekarang batu kelahiran yang ditakdirkan ini belum bisa diturunkan, sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik di sini. Sesuatu yang lebih menarik. Suan Fengzi terkejut. Mu Yun tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Segera, berjalan di atas platform batu, pikiran Mu Yun tenggelam ke dalam formasi lagi, dan menjelajahi puluhan ribu simbol formasi. Oke, segera, Mu Yun membuat penemuan baru. Sebelumnya, saya benar-benar tidak menyadarinya, saya tidak menyangka bahwa ada tempat yang aneh di sini. Pikiran Mu Yun berangsur-angsur berkumpul. Serangkaian formasi terus muncul dari telapak tangan Mu Yun dan mengembun menjadi platform batu. Pada saat ini, seluruh platform batu terus berkumpul, dan napas menjengkelkan menyebar. Dan dalam napas ini, ada juga jejak keagungan, rasa alami dan suasana alami. Melihat adegan ini, Mu Yun bahkan lebih terkejut. Apa yang sedang terjadi di sini? Kilatan keheranan melintas di mata Suan Fengzi. Perlahan-lahan, napas samar menyebar dan menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Dan di atas platform batu, tiba-tiba ada gelombang kekuatan yang kuat. Lampu kuning muda menyala, lalu secara bertahap semakin dalam. Suara dong-dong-dong terus berdering. Bumi bergetar saat ini. Suara yang tumpul lebih baik daripada ombak. Pada akhirnya, di dalam platform batu, cahaya mengembun ke atas dan berdiri diam. Tetapi di tengah cahaya itu, sebuah kapak muncul dengan damai pada saat ini. Seluruh tubuh menunjukkan cahaya kuning pucat, seolah-olah matahari terbenam akan pergi ke barat. Tapi itu tidak memberi orang perasaan senja, sebaliknya, itu adalah napas tebal yang menjadi semakin kuat. Kapak, jika dilihat lebih dekat, gagang kapak hanya sepanjang lengan, dan kapak itu seperti telapak tangan. Itu tidak terlihat besar, tetapi memberi rasa berat pada tenaga kerja. Buka kapak langit. Suan Fengzi terkejut pada saat ini. Artefak terbaik yang dibuat oleh klan Yang, kapak surgawi. Apakah kamu tahu ini juga? Alami. Suan Fengzi berkata, Yang Ding Feng terbunuh dalam pertempuran 10.000 tahun yang lalu, dan kapak keitian menghilang tanpa jejak. Tanpa diduga, dia benar-benar berakhir di sini. Mendengar ini, Mu Yun juga mengangguk. Dengan lambayan telapak tangannya, kapak yang membuka langit muncul di tangannya. Formasi segel tingkat 8 ini ditembus olehnya, dan dia juga memperhatikan segel kapak surgawi. Mungkin orang yang meninggalkan formasi ini tidak menyangka bahwa di alam 5 elemen, dia akan memasuki formasi tingkat 8 yang terampil. Mu Yun tersenyum sedikit, dan memegang kapak yang membuka langit dengan erat di tangannya. Sebuah kekuatan begelombang menyebar perlahan. Kapak pembuka langit ini, sangat berat. Ini kekuatan murni saja, saya khawatir setidaknya lebih dari 10 ribu kati. Aku akan menerima kapak surgawi ini. Mu Yun tersenyum ringan, ada pun batu kelahiran yang ditakdirkan, setengah dari Anda dan setengah. Dari saya, tidak dibutuhkan. Suan Fengzi tersenyum tipis pada saat ini, saya tidak melakukan apa-apa selama ini. Sebaliknya, itu hampir memecahkan sesuatu. Saya hanya membutuhkan 10% dari batu kelahiran yang ditakdirkan ini. Bagaimanapun, meskipun batu nasib surgawi sangat berharga, tetapi jika saya mencapai ranah dewa-dewa 5 elemen dan mengondensasi domain, saya tidak akan dapat mengkonsumsi batu nasib surgawi yang begitu besar, tetapi Anda mungkin sangat berguna. Juga, Mu Yun juga bukan orang yang pemalu. Selanjutnya, batu surgawi yang ditakdirkan memang berharga, bahkan lebih berharga daripada batu yang memenuhi langit. Dengan lambayan telapak tangan, batu takdir surgawi yang besar terus-menerus menyatu oleh api surgawi, dan sebuah batu besar jatuh perlahan di antara mereka. Suan Fengzi melangkah keluar dan menerima secara langsung. Melihat batu surgawi yang tersisa yang tampak seperti lereng bukit, Mu Yun melambaikan telapak tangannya secara langsung. Ledakan. Dalam gambar musim semi biru dan kuning, gunung setinggi 10.000 meter muncul dari udara tipis dan mendarat. Ledakan. Ada suara ledakan yang tumpul, dan batu surgawi lahir, dan itu mendarat dengan mantap. Ini adalah, batu surgawi yang ditakdirkan. Mu Yun berkata dengan heran, Ya Tuhan, batu surgawi yang ditentukan ini digunakan untuk menyingkat domen, itu luar biasa. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum tipis, jika kamu membutuhkannya, kamu bisa mengambilnya. Di mata Mu Yun, cahaya panas berkedip. Hahaha. Dan tepat ketika keduanya terpisah antara batu surgawi yang telah ditentukan dan dikejauhan, suara menembus udara terdengar sangat cepat. Ups, wajah Mu Yun sedikit berubah, dan dia berkata, Saya khawatir Tuhan di sini yang merasa aneh dan kembali. Apa? Ah apa? Lari. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun melarikan diri. Suan Fengzi segera mengikuti. Pada saat ini, di tanah, debu dan asap yang mengepul menyapu, dan raungan terdengar. Siapa? Yang begitu berani, merampok saya dari kapak yang dingfeng. Suara menderu itu menyebar puluhan mil jauhnya. Mu Yun dan Suan Fengzi tampak terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Aura tingkat master surgawi. Mu Yun bergumam, dan masih lebih dari satu. Wajah Suan Fengzi juga sedikit berubah. Yang dingfeng? Ternyata yang dingfeng yang berubah menjadi tulang hantu. Mu Yun mengerti pada saat ini. Ini tidak sulit untuk dipahami. Tidak heran, kapak keitian langsung menghilang saat itu, dan masih hidup di sini. Tampaknya yang dingfeng yang melakukannya. Sialan, persetan. Pada saat ini, selusin sosok berdiri di kastil. Seseorang di tengah, tulang putih, dua tulang jari, disatukan dengan erat. Yang dingfeng, apakah kamu merasakan napas orang itu? Seorang pria dengan tubuh kerangka di sampingnya berbicara. Selusin sosok ini, tidak ada jejak daging dan darah di sekujur tubuh mereka. Hanya daging dan darah dan pupil hijau samar, mereka tampak sangat lumpuh. Menginduksinya, kejar untukku, batu surgawi Yuan Sheng hilang, kilin bumi hilang, dan kapak pembuka surgaku, kapak pembuka surga. Yang dingfeng berteriak dengan marah, biarkan aku menangkap orang ini. Aku akan menghancurkan orang ini menjadi berkeping-keping. Raungan gila terdengar dari belakang, Mu Yun masih berkeringat dingin di wajahnya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa yang dingfeng sendirilah yang menyegel Huang Yan dan membuka kapaknya. Tampaknya sebelum memasuki alam lima elemen, penjelasan beberapa dekan benar. Alam lima elemen secara tidak sengaja menembus ngarai zanyun, menyebabkan semua harta dari alam lima elemen bocor. Tidak hanya sembilan perguruan tinggi yang merasakannya, tetapi beberapa keberadaan aneh di zanyun kenian juga jelas dirasakan. Dan dikumpulkan satu per satu. Di mana peluang dan krisis hidup berdampingan, tampaknya begitu. Mu Yun bergumam, melihat sekeliling, dan berkata, ayo cari tempat untuk bersembunyi, aku merasakan beberapa perubahan di tubuhku. Ini baik, di antara pasir kuning, keduanya memilih tumpukan batu, dan masing-masing memilih tumpukan batu, dan duduk bersilah. Mu Yun tidak tenang sampai saat ini. Sesampainya di alam lima elemen dan memenggal kepala Surong Cheng dan Sule, dia menelan energi yang dia lihat. Terutama Surong Cheng, adalah ranah dari barisan dewa. Kidan darah yang kuat, bahkan jika hanya bisa menelan dan mempromosikan satu atau dua aura, juga merupakan kekuatan yang sangat kuat. Dalam hati Mu Yun, secara bertahap menetap, dan pikiran jiwa masuk ke dalam peta musim semi biru dan kuning. Pada saat ini, gunung raksasa batu surgawi yang ditakdirkan berdiri di peta musim semi biru dan kuning, dan pohon dunia dengan rakus menyerap kekuatan batu surgawi yang ditakdirkan, satu per satu, satu per satu, mengubahnya menjadi kekuatan murni, dunia, sekali lagi memberikan kembali ke musim semi kuning biru. Dalam, setelah siklus berulang, antara mata air biru dan kuning, kekuatannya menjadi lebih kuat. Kekuatan dunia perlahan merasuki semua orang yang hadir. Napas Moyu itu, pada saat ini, berangsur-angsur membaik, dan luka huang yang juga diam-diam berubah. 300 penjaga tulang dan lebih dari 500 penjaga roh tulang dengan rakus menyerap kekuatan. Penjaga tulang dan penjaga roh tulang ini, bahkan banyak, mulai berubah. Mu Yun samar-samar merasa bahwa dalam 100 tahun, orang-orang ini tidak akan kesulitan mencapai alam para dewa. Melihat perubahan di peta musim semi biru dan kuning, Mu Yun juga diam-diam senang. Kembali dalam kehidupan ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dan harus mengumpulkan kekuatan yang kuat di sekelilingnya. 300 penjaga tulang dan lebih dari 500 penjaga roh tulang hanyalah akumulasi kekuatan. Sudah waktunya untuk meningkatkan. Mu Yun menghembuskan napas pada saat ini dan menutup matanya. Pikiran tenggelam di atas jiwanya. Pada saat ini, di sana, ki dan darah surong ceng dan yang lainnya melayang menjadi bola, berjuang mati-matian, tetapi sayangnya, tidak ada perlawanan sama sekali. Dan di bawah gelombang telapak tangan Mu Yun, kemampuan perlawanan itu menghilang satu per satu. Melihat adegan ini, senyum muncul di sudut mulut Mu Yun. Sekarang saya ingin menolak, saya berpikir begitu indah. Mu Yun tersenyum sedikit, melambaikan telapak tangannya, dan mengangkat napas agung secara instan. Tiga jiwa dan lima jiwa di Yuan Shen meningkatkan napas kuat mereka saat ini, dan satu gelombang lebih baik dari satu gelombang. Tiba-tiba, masa darah benar-benar sunyi, tanpa fluktuasi sama sekali. Melihat adegan ini, sentuhan lega muncul di mata Mu Yun. Coba saya lihat, berapa banyak modal yang Anda miliki. Pikiran Mu Yun tenggelam sepenuhnya, dan kekuatan agung di seluruh tubuhnya, satu gelombang lebih baik dari satu gelombang, dan ki dan darah menjadi lebih kuat pada saat ini. Jiwa ke-6, mulai berkumpul. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, langit dipenuhi pasir kuning, dan kedua sosok itu berada di antara bebatuan. Di antara tanah berpasir yang luas, mereka sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Namun seiring berjalannya waktu, bumi tiba-tiba menjadi gelisah. Di dalam tumpukan batu, napas begelombang, gumpalan dan helai tinggi. Ledakan. Pada saat ini, ledakan terdengar tiba-tiba. Gemuruh kekuatan, satu gelombang lebih baik dari satu gelombang. Dan tidak hanya itu, Mu Yun jelas merasakan aura mengerikan menyebar di tubuhnya. Liu Pucheng. Akhirnya, dia mencapai ranah kaisar dewa. Enam jiwa. Dan bukan hanya itu, enam jiwa dipadatkan, dan sekarang, jiwa terakhir dalam tubuh telah mulai-memulai jalan kohesi. Meskipun dia belum mencapai kaisar dewa tujuh jiwa, tetapi, segera. Kali ini, dengan hati-hati, Mu Yun menghabiskan lima tahun sepenuhnya menyerap semua roh dan roh itu. Dalam lima tahun terakhir, dia berjalan dengan hati-hati di setiap langkah. Bagaimanapun, dalam seratus tahun dari alam lima elemen, tidak mungkin untuk naik ke alam dewa leluhur, jadi barusan, setiap langkah alam ditingkatkan, dan kemajuannya stabil. Perlahan, ombak menghilang, dan Suan Fengzi berjalan sendirian pada saat ini. Kamu, telah mencapai garis dewa. Melihat Suan Fengzi, Mu Yun sedikit terkejut. Kita bisa dianggap sebagai setengah dewa. Suan Fengzi tersenyum pahit, saya hanya mengandalkan harta dewa perjalanan emas yang saya dapatkan sebelumnya untuk menyingkat domain sementara, tetapi domain ini tidak sulit. Meski begitu, itu dianggap sebagai ranah para dewa, bahkan di daerah yang tidak stabil, itu juga dapat memadatkan kekuatan tirani. Mu Yun tersenyum ringan, alam para dewa tidak ada bandingannya. Setelah mendengar ini, Suan Fengzi tidak banyak bicara. Mu Yun berada di ranah kaisar ilahi lima jiwa, jadi dia bisa mengandalkan cara khusus untuk menghancurkan wilayah Surong Cheng dari sederetan Master Surgawi. Belum lagi dia telah mencapai ranah kaisar ilahi enam jiwa sekarang, dan bahkan lebih mudah untuk berurusan dengannya. Sepertinya sekarang, sepertinya kita bisa melakukan perjalanan ke dunia emas. Oke, karena kamu sudah mulai memadatkan domain, pasti ada banyak dewa emas di dunia emas, yang sangat cocok untuk domain kondensasimu. Mu Yun tersenyum dan berkata, kebetulan, saya juga harus mulai mempersiapkan, bagaimana berlatih di bidang industri emas. Anda, seharusnya tidak terlalu lama untuk mencapai kaisar dewa tujuh jiwa, dan itu harus dipersiapkan sebelumnya. Mendengar ini, Suan Fengzi tidak bisa menahan diri untuk mengutuk orang cabul di dalam hatinya. Di ranah kaisar dewa, hanya butuh beberapa dekade, bahkan ratusan tahun, bagi orang lain untuk dapat meningkat. Tapi Mu Yun, dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, telah meningkat pesat. Bahkan mereka yang berada di suku kuno lebih rendah. Mungkin, hanya penjahat yang mempesona di seratus teratas dalam daftar Senying yang dapat bersaing dengan Mu Yun. Orang ini, benar-benar luar biasa. Secara alami, Suan Fengzi tidak tahu bahwa sebagai mantan pangeran penggembala, setelah Mu Yun bergabung dengan jiwa surgawi, seluruh orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kultivasinya tidak seperti para dewa, itu bukan hanya peningkatan, tetapi juga pemulihan. Di bawah aksi ganda, ranah ditingkatkan, dan tentu saja itu jauh lebih cepat. Keduanya berlayar lagi, perbedaannya adalah bahwa Suan Fengzi benar-benar menganggap Mu Yun sebagai eksistensi yang lebih tirani daripada dirinya sendiri. Kecepatan promosi, kekuatan tirani, dan kekuatan Mu Yun membuat orang takut untuk mengingini. Pada saat ini, di atas bumi, raungan terdengar. Di antara dua sosok yang bergerak maju pada saat ini, gelombang pasir muncul di langit. Gelombang pasir yang berat dan berat, tak berujung, datang langsung dari depan. Di antara pasir dan ombak, gelombang bayangan kuning melintas, dan napas panas datang ke wajahnya. Serigala Raksasa Kepiting. Melihat adegan ini, wajah Suan Fengzi sedikit berubah. Serigala Raksasa Kepiting Raja adalah binatang tingkat delapan, yang tumbuh di padang pasir dan terlihat seperti serigala, tetapi pertahanan tubuhnya sekeras pelindung kepiting. Orang-orang ini sangat sensitif terhadap darah dan daging. Begitu pendarahan terjadi, lebih banyak kelompok pasti akan datang. Suan Fengzi berkata dengan ekspresi muram. Bagaimana hewan-hewan ini bisa muncul di sini? Mu Yun melihat ke depan dan mengerutkan kening. Jangan khawatir, kamu harus dipenggal, jika tidak, semakin besar gerakannya, semakin banyak Kepiting Raja dan Serigala Raksasa yang tertarik. Ini baik, mereka berdua langsung keluar pada saat ini, dan aura pembunuhan tiba-tiba menyebar. Suara gemuruh terdengar satu demi satu, dan dua sosok melesat berdampingan pada saat ini. Di tangan Mu Yun, tombak panjang memancarkan cahaya dan langsung melesat keluar. Suan Fengzi sekarang berada di ranah garis master ilahi, dengan kekuatan yang kuat, dan dia melambaikan tangannya untuk mengendalikan lapangan, dan energi Jin Rui menerobos udara. Om, namun, pada saat ini, suara mendengung berdering lagi, dan dua sosok bergegas langsung pada saat ini. Kamu siapa? Melihat keduanya, wajah Suan Fengzi menjadi gelap. Hei, bocah, tidak buruk, setelah beberapa tahun bersembunyi, kekuatanku telah meningkat pesat. Sosok itu menyeringai dan berkata, saya ingin lari setelah mencuri sesuatu. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Mendengar ini, Suan Fengzi dan Mu Yun semakin dekat. Tampaknya serigala raksasa kepiting raja ini tidak muncul tanpa alasan. Ini jelas dipicu. Siapa aku? Ternyata kalian dengan kepala bersembunyi. Mu Yun tersenyum dan berkata, buka kapak langit, kan? Itu ada padaku, tapi aku tidak tahu apakah kamu harus mengambil nyawamu. Kamu ingin mati. Kedua sosok itu melangkah keluar pada saat ini, tulang putih, bersinar terang. Yang Suo, Zou Yucheng, pada saat ini, sebuah teriakan terdengar dengan dingin dan tanpa ampun, jaga hidup mereka untukku. Aku akan menyiksa mereka secara pribadi. Begitu kata-kata ini keluar, suara teriakan menembus udara terdengar satu demi satu, dan itu terdengar langsung pada saat ini. Lebih dari selusin tokoh bergegas pada saat ini. Selusin orang, di bawah jubah yang mengambang di angin, semuanya tulang, tanpa kerangka. Melihat adegan ini, mata Mu Yun tiba-tiba berkedip. Manusia tulang hantu, kamu yang dingfeng, kan? Mu Yun tersenyum ringan, sayang sekali, tetapi dia adalah orang yang sombong di daftar senying, tetapi dia meninggal dalam perang kuno. Saya tidak tahu siapa yang membunuhmu. Sungguh sia-sia menggunakan benda bagus seperti kapak langit untukmu. Anda, yang dingfeng marah pada saat ini, dan area di sekitar tubuhnya menunjukkan tiga sinar emas, kuning dan biru. Ranah tiga elemen dewa-dewa. Melihat adegan ini, Mu Yun menyipitkan matanya. Orang ini benar-benar sombong. Dia benar-benar mencapai ranah master dewa tiga elemen. Meskipun dia dikatakan sebagai master dewa lima elemen, dia sekarang adalah tulang hantu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang kuat dari aslinya. Xuan Fengzi juga memiliki wajah jelek saat ini. Yang dingfeng adalah salah satu dari seratus teratas dalam daftar senying saat itu. Meskipun dia sekarang berada di ranah master dewa tiga baris, kekuatannya tidak sebanding dengan dia dan Mu Yun. Meskipun Mu Yun mampu membunuh Su Rongcheng di alam garis dewa, tetapi alam tiga garis dewa memiliki arti lain. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Yang dingfeng jelas sangat marah sehingga dia menembak langsung dan bergegas menuju Mu Yun secara instan. Terima kasih telah menonton!